Sumber es arktik Lu anter cengang Yan Hao segera berteriak pada Liu Su Liu Su, apa menurutmu aku menyetujuinya Liu Su memandang Yan Hao dan mengerutkan kening Lalu dia berkata dengan suara rendah Apa? Aku membawakanmu makanan dan kamu bahkan tidak ingin mengetahui informasi ini Siapa bilang selama saya bisa mendapatkan makanan dan pergi dari sini Saya akan memberitahu Anda semua petunjuk tentang sumber es arktik Anda, Yan Hao menatap Liu Su dengan mata terbuka lebar Sepertinya mereka akan bertengkar kapan saja Melihat ini, yang lain buru-buru datang di antara mereka berdua Memisahkan mereka dan saling membujuk Duo Jie, sang guru langit kayu, juga berkata kepada Yan Hao Sebenarnya, ini bukan masalah besar Kita sudah lama tidak menemukannya Mungkin Tuhan tidak ingin kita menemukannya Sumber es arktik ditemukan oleh seseorang yang ditakdirkan untuk menemukannya Saya khawatir kita tidak ditakdirkan untuk menemukannya Mendengar perkataan Guo Jie, Yan Hao yang sudah marah menjadi semakin marah Dia mendorong Guo Jie menjauh dan berkata dengan keras Siapa bilang kita tidak bisa menemukannya Jika Anda tidak ingin menemukannya, katakan saja Sekarang, apa yang dapat kita lakukan meskipun kita tidak mencarinya Lu An sedikit mengernyit saat dia melihat mereka bertengkar Dia tidak berniat membiarkan orang-orang ini bertengkar Dan dia sama sekali tidak menyukai lingkungan yang bising Setelah berpikir sejenak, dia berdiri dari tanah dan berkata kepada ketujuh orang itu Maaf mengganggu Anda Selamat tinggal Melihat Lu An pergi, Liu Su tercengang Baginya, seseorang yang bisa membunuh ikan berkaki dua sendirian adalah bantuan yang langka Namun, dia tidak bisa membujuknya untuk tetap tinggal Pada saat ini, saudara kembar itu berlari cepat ke arah Lu An dan menghentikannya Childilin, sungguh ajaib melihat seseorang di es dan salju ini Apa yang perlu diganggu? Zhou Yan berkata dengan cepat Ya, ada kekuatan dalam jumlah Kalau kita berjalan bersama, kita bisa saling menjaga Anda mencari klan bintang menyebar dan kami mencari sumber es arktik Mungkin, mungkin itu sama saja Zhou Ru berkata dengan cepat Namun, begitu dia mengatakan itu Seluruh gua es menjadi tenang Memang benar, meskipun ras bintang menyebar dan sumber es utara ekstrim bukanlah hal yang sama Keduanya mungkin masih berhubungan Lu An memandang kedua wanita di depannya dan matanya menyipit Memang benar, lebih baik memiliki lebih banyak orang Namun, dia takut mereka melakukan kesalahan Dia belum memutuskan apakah akan pergi bersama mereka atau tidak Saat ini, Su Seng juga berjalan ke tengah kerumunan dan berkata Ya, sudah takdir bisa bertemu seseorang di laut utara yang ekstrim Mungkin Tuhan ingin kita bersama Sekarang semua orang ingin orang ini tetap tinggal Akan merugikan dia jika dia keberatan Mendengar kata-kata Su Seng, Zhou Yan dan Zhou Uru tersenyum bahagia Mereka mendorong Lu An ke belakang dan duduk di tanah lagi Semua orang duduk kembali Yan Hao tidak terlihat baik dan tidak berkata apa-apa Pada saat ini, Nyonya Su, yang selama ini diam, membuka mulutnya Sebenarnya sumber es arktik bukanlah masalah besar Kami baru membacanya di buku Lady Su memandang Lu An dan berkata dengan lembut Buku itu mengatakan bahwa di gletser laut arktik Ada sesuatu yang lebih murni daripada es Itu seperti biji Warnanya putih tapi tidak transparan Ini mengandung esensi kekuatan laut arktik untuk puluhan ribu tahun Itu sangat murni Siapapun dapat menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya Itu benar Zhou Yan juga berkata Kami juga mendengar dari orang lain bahwa sumber es arktik Tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan seseorang Tetapi juga merupakan bahan penting untuk beberapa ramuan bermutu tinggi Kekuatan kami telah mencapai batasnya dan belum membaik selama bertahun-tahun Jika kami ingin meningkatkan kekuatan kami Kami ingin membeli lebih banyak ramuan Jadi kami berdiskusi dan datang ke sini untuk menemukannya Mendengar perkataan mereka Lu An kurang lebih memahami apa itu sumber es arktik Saat ini Zhou Yan bertanya lagi Apa itu klan Yan Xing? Apakah itu sebuah klan? Apakah Anda memiliki informasi atau petunjuk? Lu An tercengang Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya Orang yang memintaku untuk datang ke sini tidak memberitahuku hal ini Dia hanya memintaku untuk menemukannya sendiri Lihat, Anda memberitahu orang lain segalanya dari lubuk hati Anda Tetapi mereka tidak tahu apa-apa Yan Hao segera mendengus dan berkata dengan keras Jika kamu ingin membawanya bersamamu Bawalah dia bersamamu Saat kita menemukan sumber es arktik Jika dia mengkhianati kita Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu Dengan itu Yan Hao jatuh ke tanah dengan marah dan tertidur Dia tidak melihat ke arah yang lain lagi Yang lainnya sedikit malu Sejujurnya Mereka juga mengira Lu An tidak memberitahu mereka apa yang dia ketahui Dan menyembunyikan sesuatu Lu An sakit kepala Lagi pula Dia sebenarnya tidak tahu apa-apa Setelah memikirkannya Dia menoleh ke Liu Su dan bertanya Saudara Liu, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Liu Su memercayai Lu An Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Kami belum memikirkannya Apakah kamu punya rencana? Ya, Lu An menganggup dan menunjuk ke kanan Saya datang dari arah ini Dan berjalan lebih dari 20 hari untuk sampai ke sini Jika Anda ingin meninggalkan laut arktik Anda bisa berangkat dari arah ini Sedangkan aku, aku akan masuk lebih dalam Lu An menunjuk ke kiri dan berkata Saya akan masuk lebih dalam dan melihat apakah saya dapat menemukan sesuatu Mendengar arahan Lu An, ketujuh orang itu tiba-tiba menjadi bersemangat Padahal, mereka sudah berada di ujung utara selama tiga bulan Ketika mereka datang, mereka telah menyiapkan banyak makanan Tetapi akan ada suatu hari di mana makanan tersebut akan habis Mereka juga tersesat di tengah salju dan secara tidak sengaja datang ke sini Ketika mereka mendengar Lu An berkata bahwa ujungnya ada di sebelah kanan Mereka tiba-tiba melihat harapan untuk bertahan hidup Apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Su Seng dengan cepat bertanya Saya yakin, Lu An menganggup Bahkan saat dia terhanyut di laut Dia akan mengeluarkan semburan kecil udara dingin untuk membekukan air di belakangnya Setiap malam, dia akan melihat bintang-bintang di langit untuk memastikan arahnya Dia takut tersesat di sini Lalu tunggu apa lagi? Yan Hao yang berpura-pura tidur segera bangun dan berkata dengan keras Ayo pergi Semua orang tercengang saat mendengar ini Mereka memandang Yan Hao dengan mata penuh penolakan Baru saja, orang ini berkata bahwa orang lain tidak ingin menemukannya Sekarang, dialah orang pertama yang mengatakan bahwa dia ingin pergi Tapi memang benar semua orang sudah muak dengan tempat yang dingin dan berbahaya ini Semua orang ingin pergi Setelah ketujuh orang itu saling memandang Su Seng bangkit dan berkata kepada Lu An Maaf, Saudara Lin Kami sudah muak dengan tempat ini Kami siap berangkat Oke, ekspresi Lu An tidak berubah Seolah dia sudah mengetahuinya Dia berkata dengan tenang Aku tidak akan mengantarmu pergi Kamu bisa mengambil daging lagi Aku tidak bisa memuat sebanyak itu Tubuh Su Seng bergetar saat mendengar ini Dia berkata Terima kasih, Saudara Lin Jika kita bertemu lagi Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini Dengan itu Orang-orang ini mengemasi barang bawaan mereka Dan mengucapkan selamat tinggal kepada Lu An Lu An juga mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya Lagipula, mereka hanya bertemu sekali Dia tidak merasakan apapun ketika orang-orang ini pergi Setelah melihat orang-orang ini meninggalkan gua es Lu An terus memakan daging panggangnya Dia akan makan lebih banyak di perutnya Agar dia tidak merasa lapar lagi Suasana hening di dalam gua es Hanya suara angin yang terdengar dari gletser di luar Lu An makan sendirian sebentar Setelah kelemahan yang disebabkan oleh alam dewa iblis Benar-benar meredah Dia bangkit dan meninggalkan gua es Dia siap melanjutkan perjalanannya Fiuh Menghembuskan udara panas Lu An merasa seluruh tubuhnya jauh lebih nyaman Tubuhnya sekuat sebelumnya Dia berjalan di lorong gua es Namun, ketika dia sudah setengah jalan Dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang tumpul dan jauh dari luar Lu An tercengang Dia segera mengerutkan kening dan segera berlari keluar dari gua es Ketika dia berdiri di luar gua es Dia melihat ke sepanjang gunung hingga pantai di kejauhan Dia melihat bahwa di laut di luar pantai Dua ikan besar berkaki dua sedang menyerang dengan ganas dengan tentakelnya Dan tepat di depan ikan berkaki dua itu Tujuh orang sedang berlari liar di laut Melarikan diri menuju pantai Lu An mengerutkan kening saat melihat ini Sudah pasti sudah terlambat baginya untuk bergegas ke pantai dari sini Dan dilihat dari kecepatannya Orang-orang ini tidak akan kesulitan melarikan diri ke pantai Benar saja, seperti yang dipikirkan Lu An Ketujuh orang itu akhirnya melarikan diri ke pantai Di bawah kekangan terus-menerus dari dua ikan berkaki dua itu Kedua ikan berkaki dua itu tidak gegabu mengejarnya Lu An merasa lega saat melihat pemandangan ini Dia berangkat dan bersiap untuk pergi lebih jauh ke laut paling utara Saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari pantai bersamaan dengan angin Lu An kebetulan mendengarnya Lin Xiao Liu, berhenti di situ 1162 Di Gletser, tujuh orang yang dipimpin oleh Yan Hao Berlari menyusuri lereng bukit menuju Lu An Lu An tidak pergi, tapi berdiri di pintu masuk gua es, menunggu Akhirnya, orang-orang ini lari ke Lu An Yan Hao sangat marah dan segera bergegas menuju Lu An Namun dihentikan oleh Liu Su dan Guo Jie Nak, apakah kamu mencoba membunuh kami? Yan Hao berteriak pada Lu An Kami baru saja pergi ke laut dan bertemu dengan dua ikan berkaki dua Lihat apakah aku tidak membunuhmu? Membunuh Lu An mendengar ini dan matanya langsung membeku Liu Su menghentikan Yan Hao dan berkata dengan keras Yan Hao, tenanglah Bagaimana dia bisa tahu kalau ada binatang aneh di laut? Mungkinkah kedua ikan berkaki dua ini merasakannya mati di sini dan terlindas begitu saja? Jadi, dia hampir membunuh kita sekarang Yan Hao berteriak pada Liu Su Tapi, tidak ada gunanya membunuh kita Guo Jie di samping juga dengan cepat membujuh Semuanya kabur, jangan marah Tidak baik, tidak bisakah dia membunuh kita jika tidak ada gunanya? Dia hanya tidak menyukai kita Semakin dia mendengar orang-orang di sekitarnya berbicara mewakili bocah ini Yan Hao menjadi semakin marah Cahaya kemasan menyala di tubuhnya Dan dia benar-benar menggunakan kekuatan Tian Yuan untuk secara paksa menerobos penghalang Liu Su dan Guo Jie Keduanya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi Dan Yan Hao bergegas ke depan Lu An dalam sekejap Jaraknya terlalu dekat, dan atribut serangan Yan Hao yang kuat membuat orang lain tidak dapat bereaksi Mereka hanya bisa menyaksikan Yan Hao mengayunkan tangan kanannya ke arah Lu An, langsung menuju hidung Lu An Ini sudah berakhir Hati semua orang menegang Bahkan jika mereka tidak mati karena pukulan ini, mereka akan terluka parah Namun, kepala Lu An hanya bergerak 3 inci ke samping Tubuhnya condong ke samping, membiarkan tinju kanan Yan Hao menyapu sisi kanannya Pada saat yang sama, dia meraih pergelangan tangan Yan Hao dengan tangan yang sudah terangkat Meminjam kekuatan tersebut, dia menarik dengan kuat dan menendang betis Yan Hao dengan kaki kanannya Rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuh Yan Hao, menyebabkan dia kehilangan seluruh kemampuan untuk bereaksi Di saat yang sama, tangan kiri Lu An telah mengangkat dan menggenggam leher Yan Hao Lu An mencengkeram bagian belakang leher Yan Hao dan membanting wajahnya ke dinding es di belakangnya Bang! Suara teredam terdengar, dan bahkan tanah di sekitarnya pun bergetar Semuanya terjadi terlalu cepat Tangan dan kaki Lu An bergerak dalam sekejap Sebelum ada yang bisa bereaksi, wajah Yan Hao menabrak dinding es Darah mengucur dari hidungnya dan menutupi seluruh dinding es di depannya Yan Hao bahkan tidak menangis kesakitan Meski tidak pingsan, pikirannya kosong Seluruh wajahnya perlahan meluncur ke bawah dinding es Darahnya meninggalkan jejak panjang di dinding es sebelum akhirnya jatuh ke tanah Batang hidungnya benar-benar roboh Seluruh hidungnya telah hilang Dia terbaring di tanah pada nafas terakhirnya Dia ingin menangis, tapi dia tidak punya kekuatan atau nafas untuk melakukannya Semua orang jelas tertegun sejenak sebelum bereaksi Guo Jie segera berlari ke arah Yan Hao dan menggunakan atribut kayu untuk menyembuhkan Yan Hao Yang lain ingin datang, tapi tidak jadi Sebaliknya, mereka memandang Lu An dengan ngeri Pemuda ini sangat cepat dan kejam saat menyerang Meskipun semuanya terjadi terlalu cepat dan mereka tidak melihat apa yang terjadi dengan jelas Yan Hao adalah seorang guru surgawi pertarungan jarak dekat Bisa dilukai oleh pemuda ini dalam sekejap sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pemuda ini Meskipun mereka selalu berpikir bahwa Lu An sangat kuat, mereka sedikit banyak tidak mau mempercayainya karena harga diri mereka Mereka bahkan mengira Lu An bisa membunuh ikan berkaki dua karena keberuntungan Namun, serangan Lu An membuat mereka menganggapnya serius Lu An memandang Yan Hao yang menerima perawatan di tanah tanpa ekspresi di wajahnya Dia sudah menahan diri, jika tidak ada enam orang yang hadir, dia akan membunuh orang ini secara langsung Lu An tidak tinggal lama, dia berjalan melewati kerumunan dan berjalan ke sisi tentakel besar itu Setelah memotong sepotong besar dengan Frost Dagger, dia dengan cepat memotongnya menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan memasukkannya ke dalam cincinnya Setelah melakukan semua ini, Lu An tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada orang-orang ini Dia berbalik dan berjalan lebih jauh ke dalam gua Saudara Lin, tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang, yang membuat Lu An berhenti Dia berbalik dan melihat Liu Su berlari ke arahnya Saudara Lin, kami tadi sedikit impulsif Jangan marah, Liu Su berlari ke arah Lu An dan berkata Mengapa kamu tidak kembali bersamaku dan kita bisa mendiskusikan tindakan balasan Saudara Liu, saya hanya punya satu tindakan balasan, yaitu terus bergerak maju Lu An tidak memiliki kebencian apapun terhadap Liu Su dan berkata dengan tenang Kecuali kita terus bergerak maju, itu tidak akan berhasil Ini, Liu Su sedikit ragu Lima orang lainnya yang tidak jauh dari situ juga terlihat berkonflik Faktanya, mereka semua memiliki pemikiran yang sama Pemuda ini sangat kuat dan ingin Lu An mengalahkan mereka Namun dari kelihatannya, hal itu mustahil Ada dua ikan berkaki dua di pantai luar Bukan karena mereka tidak berjalan dari laut sepanjang perjalanan Jadi mereka tahu betapa berbahayanya laut Mereka tidak akan berani berjalan lagi Namun, jika mereka terus mengikuti pemuda ini Itu akan menjadi semakin berbahaya Kemungkinan kematiannya juga sangat tinggi Kenam orang itu sangat berkonflik Tidak ada yang bisa mengambil keputusan Saudara Lin, jika kamu tidak sedang terburu-buru Bisakah kamu menunggu kami di sini sebentar? Liu Su memandang Lu An dan berkata setelah berjuang Mari kita bahas bagaimana membuat pilihan Oke Lu An mendengar kata-kata itu dan berpikir sejenak dan berkata Dengan segala hormat, bahkan jika aku bepergian bersamamu Aku akan memprioritaskan keselamatan diri Hanya dengan premis bahwa saya yakin saya aman Barulah saya akan menjaga orang lain Liu Su tercengang saat mendengar kata-kata itu dan mengangguk Dimengerti? Mohon tunggu sebentar, Saudara Lin Lu An mengangguk dan berdiri di tempat menunggu Meskipun Yan Hao tampaknya terluka parah Itu hanyalah benturan sederhana dan hidung patah Setelah perawatan, dia cepat pulih Hanya saja dia ingin melawan Lu An Tapi dia ditarik kembali oleh enam orang lainnya Lu An tidak mendengarkan apa yang dibicarakan orang-orang ini Sebaliknya, dia dengan hati-hati menyiapkan bahan-bahan Untuk perjalanan selanjutnya dan mengemasnya sebanyak mungkin Akhirnya, setelah sekian lama Liu Su dan Su Seng datang dari samping Su Seng berkata Saudara Lin, kami akan terus maju bersama Anda Lu An tercengang Dia menduga orang-orang ini mungkin ingin meninggalkan tempat ini dengan selamat Dia tidak menyangka mereka akan memilih untuk pergi bersamanya Itu benar Liu Su juga mengangguk dan berkata Sebagian besar dari kita masih berpikir bahwa tidak ada peluang bagi kita Untuk berkembang setelah kita kembali Kita bukanlah orang yang tidak memiliki ambisi Pada usia ini, kita telah hidup cukup lama Jika kita tidak bisa berkembang lebih jauh Kita mungkin akan mati Kalau tidak, kami tidak akan datang ke sini Keduanya benar Kemunculan Lu An membuat mereka yang tadinya putus asa mencari sumber es arktik Melihat harapan lagi Itu sebabnya mereka ingin mengikuti Lu An Lu An memandang mereka berdua dan kemudian melihat kelima orang di kejauhan Kecuali Yan Hao, yang penuh permusuhan terhadapnya Empat orang lainnya memang memiliki mata yang penuh kerinduan Setelah memikirkannya Lu An berkata Kalau begitu mari kita maju bersama dan bersiap untuk berangkat Su Seng dan Liu Su sangat gembira saat mereka buru-buru menjawab Oke Segera, semua orang buru-buru memotong daging tentakelnya Dan mencoba memasukkannya ke dalam cincin mereka Meskipun Yan Hao tidak ingin maju bersama orang yang baru saja melukainya Semua orang memilih untuk maju Dia tidak bisa meninggalkan laut sendirian Sekelompok idiot, bahkan laut pun sangat berbahaya Bukankah lebih berbahaya jika masuk ke dalam Yan Hao memandang orang-orang ini dan mengutuk dengan keras di dalam hatinya Saat kamu menghadapi bahaya dan beberapa orang meninggal Kamu akan memohon padaku untuk membawamu pergi Setengah jam kemudian, semua orang akhirnya selesai mengemasi barangnya Cincin ketujuh orang itu sangat pandai dalam mengemas Sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang makanan setidaknya selama dua atau tiga bulan Suseng berjalan ke arah Luan dan bertanya, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Ya, Luan menganggup, menatap lurus ke depan dan berkata, langsung ke arah ini Anda yang memimpin, kata Suseng, kami sudah lama mencarinya tetapi tidak dapat menemukannya Kali ini kami akan mendengarkan Anda Luan menganggup ketika mendengar ini Inilah yang dia inginkan dan katakan, oke 1163 Tujuh hari kemudian Angin menderu-deru di atas gletser Itu bahkan lebih kuat dan lebih sering terjadi dibandingkan gletser sebelumnya Setiap kali angin bertiup, setiap orang harus berbaring di tanah Dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak tertiup angin Lingkungan seperti ini memang agak terlalu keras Semua orang berjalan di tengah salju tebal Di mana-mana berwarna putih Dan mereka tidak tahu kapan mereka akan mencapai akhir Namun, yang membuat Luan lega adalah ketujuh orang ini Tahu bagaimana melindungi diri mereka sendiri dan menghindari bahaya Karena mereka telah tinggal di Laut Utara Ekstrim selama 3 bulan Dia tidak perlu mengkhawatirkan mereka Dia berjalan di depan, dan tujuh orang lainnya berjalan di belakang Di antara kelompok ini, Suseng dan Yan Hao adalah yang terkuat Mereka berdua berada di puncak level 6 Liu Su dan Guo Jie sama-sama berada di tahap akhir level 6 Dan tiga wanita lainnya berada di tahap tengah level 6 Namun, meskipun mereka berada di tahap tengah level 6 Mereka masih membutuhkan kesempatan untuk berkultivasi Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai melalui kerja keras saja Setelah tujuh hari terburu-buru Setiap orang kurang lebih berbicara satu sama lain Dan menjadi lebih akrab satu sama lain Luan dapat melihat bahwa Zhou Yan dan Zhou Ru belum pernah menikah Namun, sepertinya Zhou Yan tertarik pada Guo Jie Itu sebabnya dia mengikuti tim ke tempat berbahaya ini Adapun Zhou Ru, dia pergi kemanapun adiknya pergi Tentu saja, dia juga mengikuti Meskipun Zhou Yan menyukai Guo Jie Guo Jie tampaknya tidak terlalu peduli dengan Zhou Yan Dia adalah seorang fanatik seni bela diri Dia hanya tertarik pada kekuatan dan hanya ingin meningkatkan kekuatannya Dia hanya memperlakukan Zhou Yan sebagai teman biasa Guo Jie, Xu Seng, dan Liu Su berteman Dan Yan Hao adalah teman Xu Seng Saat mereka pertama kali datang ke Laut Utara Ekstrim Yan Hao lah yang pertama kali menemukan Xu Seng Xu Seng menghubungi yang lain dan akhirnya membentuk tim saat ini Dengan kata lain, selain Guo Jie, Zhou Yan dan Zhou Ru tidak mengenal orang lain Setiap orang berjalan dalam garis lurus melewati gletser yang tak ada habisnya Melakukan hal yang sama berulang kali setiap hari Jika orang-orang ini belum melewati tahap gangguan mental, itu akan sangat sulit Agar tidak merasa tertekan, setiap orang akan lebih banyak berbicara satu sama lain Ketujuh orang di belakang terus membicarakan beberapa hal menarik yang terjadi pada mereka Semua orang mendengarkan dengan penuh minat Pemimpin Sekte Tanah Suci Negara kita harus dengan hormat memanggilku sebagai kakak senior Yan Hao bukannya tanpa harga diri, dan berkata dengan lantang Bahkan sekarang, kita berdua sering minum bersama, dan ketika kamu melihatku Kamu masih harus memanggilku saudara Yan Hubungan kami berdua lebih kuat dari emas Semua orang sedikit menganggup ketika mereka mendengarkan kata-kata Yan Hao Luan tentu saja mendengarnya juga, tapi dia sudah bosan mendengar kata-kata ini Dia tidak tahu berapa kali Yan Hao menyebut pemimpin Sekte Tanah Suci dalam tujuh hari ini Dan dia bahkan bisa melafalkan prosesnya Saat ini, Zou Rou, yang berada di ujung antrean, tiba-tiba membuka mulutnya Dan bertanya pada Luan dengan suara lantang Tuan Mudalin, apakah Anda punya cerita menarik? Kami belum mendengar Anda membicarakannya Iya Zou Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata saudara perempuannya Dan berkata, apakah Tuan Mudalin punya keluarga? Iya, Luan berjalan, melihat kembali ke kerumunan, dan berkata, jika itu menarik Aku benar-benar tidak punya Memang benar, Luan dibesarkan di rumah budak Dan kemudian masuk akademi untuk memulai perjalanan kultifasinya Sepanjang perjalanan, kecuali bertemu dengan beberapa orang yang dapat dipercaya Sebenarnya tidak ada yang menarik Setelah mendengar bahwa dia punya keluarga, Zou Rou jelas sedikit sedih Zou Yan tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin orang tidak mempunyai cerita yang menarik Berapa banyak istri yang dimiliki Tuan Mudalin? Hanya satu, kata Luan Mendengar ini, yang lain sedikit terkejut Secara umum, guru surga tidak menikah atau menikah dengan sekelompok orang Dan Luan sangat jarang Lalu bagaimana cara saudara Lin berkultifasi? Zou Seng, yang berada di belakang Luan, juga bertanya Melihat saudara Lin masih sangat muda dan kuat Kamu pasti berasal dari sekte besar, bukan? Luan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata Saya baru saja bertemu banyak orang bangsawan, dan ini hanya keberuntungan Mendengar kata, mulia, mata semua orang dipenuhi rasa iri Hal yang paling sulit ditemui dalam hidup adalah orang yang mulia Dan jika ada orang yang mulia yang bisa membantu Sesulit apapun masalahnya, itu bisa diselesaikan dengan mudah Semua orang mengobrol dan terus berjalan ke depan Dan tak lama kemudian langit menjadi gelap Ada banyak bintang di langit, dan semua orang telah berjalan sepanjang hari Dan inilah waktunya untuk istirahat Secara khusus, kekuatan fisik Zhou Yan dan Zhou Ru tidak sebaik yang lain Dan sudah waktunya untuk makan Semua orang beristirahat, dan Luan membantu ketiga wanita itu menyiapkan makanan Melihat Luan sedang memasak, yang lain tentu saja datang membantu Segera, dagingnya dipanggang, dan semua orang mulai makan Namun, saat makan, pandangan Luan yang tampak biasa saja tertuju pada Yan Hao Yan Hao tidak menyadari bahwa Luan sedang menatapnya Dan pandangannya tertuju pada saudara perempuan Zhou Yan dan Zhou Ru Zhou Yan dan Zhou Ru cukup cantik, dan selain itu, mereka kembar Godaan semacam ini sangat besar bagi Yan Hao Padahal, sejak hari pertama bertemu dengan mereka Ia sudah sangat tertarik dengan kedua wanita tersebut Selain itu, kedua wanita ini bukanlah wanita biasa Melainkan Master Surga Tingkat 6 Yang membuat keinginan Yan Hao untuk menaklukkan mereka sangat tinggi Hanya saja dia belum menemukan peluang selama lebih dari 3 bulan Melihat daging berlemak di hadapannya, namun tidak bisa memakannya, membuatnya semakin cemas Meskipun dia menyembunyikan pandangannya dengan sangat baik, Luan masih menyadarinya Namun, selama orang tersebut tidak melakukan apapun yang membuatnya merasa jijik saat memimpin tim Dia tidak akan mengambil langkah pertama Setelah makan malam, semua orang beristirahat di celah es Ada banyak celah es di sini, dan tidak ada yang tahu kemana tujuannya Demi alasan keamanan, seseorang perlu bergiliran berjaga sementara yang lain tidur Atas saran Su Seng, dia dan Nyonya Su berjaga terlebih dahulu Segera, semua orang tertidur, tapi Luan tidak Sebaliknya, dia duduk bersila di tanah dan bermeditasi untuk mengembangkan lautan kesadarannya Makan dan minum selama 7 hari ini hampir mengembalikan berat badannya ke tingkat sebelum memasuki laut utara jauh Dan dia tidak lagi terlihat kurus Posisinya di pojok, dan tidak ada yang bisa memperhatikannya Segera, jaga malam untuk paru pertama malam itu berakhir Su Seng kembali untuk beristirahat, dan Nyonya Su berjaga Segera, Su Seng tertidur dan bahkan mulai mendengkur Lady Su pergi ke celah es di sampingnya untuk melakukan sesuatu Luan tidak terlalu memikirkannya dan hanya berpikir dia akan berpatroli Namun, setelah seperempat jam, dia melihat Yan Hao, yang sedang berbaring, bergerak sedikit Dia bangkit dan mengamati sekeliling dengan cermat Kemudian, dia bangkit dan berjingkat menuju celah es di sampingnya Celah es ini adalah tempat Lady Su baru saja pergi Melihat gerakan Yan Hao, Luan sedikit mengernyit dan mengepalkan tinjunya Dia segera bangkit dan mengikuti dengan hati-hati dan diam-diam, berjalan maju menyusuri celah es Menurutnya, Yan Hao pasti punya niat jahat Dia sebenarnya mempunyai pikiran jahat terhadap istri temannya Namun, ketika Luan sampai di sudut kedalaman celah es, dia mendengar kedua orang itu membisikkan hal-hal manis Dan melihat tubuh mereka terjerat Dia segera mengerutkan kening Ia bukan lagi seseorang yang tidak memahami hubungan antara pria dan wanita Bukan Yan Hao yang ingin melanggar hukum, tapi keduanya justru selingkuh Yang paling menyedihkan adalah Su Seng Luan merasa bahwa dia benar-benar memperlakukan Yan Hao sebagai saudara Dia mungkin tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi Untuk campur tangan atau tidak campur tangan Luan mengerutkan kening Dia tidak tahu apakah tepat baginya untuk campur tangan Terus terang, ini adalah urusan keluarga orang lain Haruskah dia membiarkan Su Seng menemukannya sendiri Setelah ragu-ragu sejenak, Luan memutuskan untuk tidak ikut campur Dia keluar dan duduk bersila untuk berkultifasi lagi Tidak lama kemudian, Yan Hao berjingkat kembali sendirian dan tertidur lelap Luan tidak ingin mengingat hal menjijikan seperti itu dalam pikirannya Dia segera melupakannya dan berkultifasi dengan damai hingga keesokan paginya Di pagi hari, semua orang bangun, termasuk Su Seng Dia berjalan ke arah istrinya dan bertanya dengan prihatin Apakah kamu lelah karena berjaga tadi malam? Saya sedikit lelah Lady Su tersenyum lembut pada suaminya dan berkata Tetapi demi keselamatan semua orang, itu sepadan Melihat istri yang terpelajar dan berakal sehat Su Seng sangat menyayanginya Setelah semua orang berkemas, mereka segera keluar dari celah es dan melanjutkan perjalanan Dalam tujuh hari, setiap orang telah mendaki selusin gunung Setiap kali mereka mencapai puncak gunung Mereka menantikan apakah mereka dapat melihat ujung gletser atau melihat apa yang mereka cari Namun, mereka selalu kecewa, sehingga tidak ada persiapan apapun Semua orang berjalan lurus ke atas gunung Membentuk garis lurus yang sejajar dengan gunung Akhirnya, setelah beberapa saat mengalami kemajuan pesat Semua orang akhirnya mencapai puncak gunung Semua orang akan terus bergerak maju seperti zombie Tapi mereka tiba-tiba berhenti Mundur Luan segera berkata, memimpin yang lain mundur dengan cepat Menggunakan ketinggian gunung untuk menyembunyikan tubuh mereka Kemudian, mereka berdelapan menjulurkan kepala dan memandangi tanah bersalju di kaki gunung Di tanah bersalju tak berujung di kaki gunung Ada lebih dari selusin binatang aneh seukuran gajah berkumpul dan mengaum tanpa henti 1164 Delapan orang bersembunyi di puncak gunung Hati mereka tenggelam saat mereka melihat ke bawah pada binatang aneh yang mengaum tanpa henti Masing-masing binatang aneh ini tingginya sekitar 10 kaki Mereka tidak terlalu besar dan bahkan sangat kecil dibandingkan dengan kebanyakan binatang aneh Binatang aneh ini tampak seperti kera Namun, mereka memiliki lapisan bulu di tubuh mereka dan semuanya berwarna seperti salju Lebih dari 10 keraputi berkumpul untuk melakukan sesuatu Bagaimanapun juga, kemunculan tiba-tiba begitu banyak binatang aneh membuat mereka sangat gugup Saudara Lin Su Seng memandang keraputi di depan mereka dan berkata dengan suara gemetar Ini seharusnya bukan Suku bintang penyebaran yang kamu cari, kan? Lu An mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya Baik Putri Yan Yi maupun Yuan pernah mengatakan bahwa suku bintang penyebaran juga merupakan ras manusia Sama seperti Sengoku Yuan hanya mengatakan bahwa suku bintang penyebaran sedikit berbeda dari manusia normal dalam hal mata dan tangan Saya tidak tahu seberapa kuat keraputi ini Liu Su menunduk dan mengerutkan kening Jika keraputi ini kuat, saya khawatir kita harus mengambil jalan memutar yang jauh Ambil jalan memutar yang panjang Sebelum Lu An dapat mengatakan apapun, Yan Hao berkata Bagaimana kita mengambil jalan memutar yang jauh? Hanya ada satu gunung di dekatnya Tidak peduli kita ke kiri atau ke kanan, semuanya datar Kecuali kita mundur dan mengambil jalan memutar yang jauh Kita hanya akan membuang-buang waktu beberapa hari lagi jika kita melakukan itu Lagipula, kalau keraputi bisa muncul di sini, bagaimana dengan tempat lain? Semua orang terdiam saat mendengar kata-kata Yan Hao Lu An tahu bahwa Yan Hao bermaksud agar mereka berhenti di sini dan meninggalkan wilayah laut utara ekstrim Namun, dia benar Mengambil jalan memutar yang panjang adalah pilihan terakhir Yang terpenting adalah melihat apakah ada cara untuk melewatinya secara langsung Namun, yang terpenting sekarang adalah mereka tidak mengetahui seberapa kuat keraputi ini Jika mereka sedikit lebih lemah, mereka bisa langsung menyerang Tuan Mudalin, apa yang harus kita lakukan? Zou Yan bertanya pada Lu An Tunggu, kata Lu An Tunggu sampai angin datang Mereka bertujuh kaget saat mendengarnya Mereka semua mengerti maksud Lu An Dan Gletser di sini tidak mengecewakan Lu An Hanya dalam seperempat jam, hembusan angin tiba-tiba bertiup melintasi salju yang tak berujung Kedelapan orang itu langsung tergeletak di tanah Namun semuanya sedikit mengangkat kepala dan menunduk melawan angin kencang Angin kencang bercampur salju membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas Untungnya, ada banyak keraputi di bawah, sehingga mereka bisa melihat beberapa di antaranya Di tengah amukan angin, keraputi ini membungkukkan badannya dan memakukan lengannya ke es di bawah kakinya Jika dia tidak salah, cakar keraputi ini sangat tajam sehingga mereka bisa menggali ke dalam es dan dengan paksa menempelkan diri ke es Hati semua orang tenggelam saat melihat ini Mereka semua telah melihat betapa kerasnya es di wilayah Laut Utara Ekstrim Bahkan belati Luan hanya bisa menembus kurang dari 2 inci ke dalam es Dilihat dari kinerja keraputi tadi, meskipun kekuatan mereka tidak mencapai level binatang eksotis peringkat 6 Mereka masih sedikit lebih kuat dari Luan Dengan kata lain, selusin keraputi semuanya merupakan binatang eksotis peringkat 5 Apa yang harus kita lakukan? Su Seng mengerutkan kening Kami pasti tidak akan bisa menerobos Ya Lady Su yang berada di samping juga dengan cepat menjawab dan berkata Jika kita terus bergerak maju, kita pasti akan mati Luan mengerutkan kening Mereka memang bukan tandingan keraputi tersebut Namun mereka sebenarnya tidak ingin mengambil jalan memutar Setelah memikirkannya, Luan melihat ke arah Su Seng dan berkata Saudara Su, kamu adalah master surgawi dengan atribut petir Apakah kamu yakin bisa lebih cepat dari keraputi ini? Apa maksudmu? Su Seng tertegun dan bertanya Bahkan jika aku bisa menerobos, aku tidak bisa membawa kalian bersamaku Aku tidak ingin kamu menerobos Tapi aku ingin kamu menarik mereka ke sini Luan berkata dengan serius Aku akan menyiapkan penyergapan di sini Selama kamu menarik mereka ke sini Aku bisa menjebak mereka semua Begitu dia mengatakan itu Tujuh orang di sekitarnya tercengang dan bertanya dengan heran Kamu bisa menjebak semua keraputi ini sendirian Ya, Luan mengangguk Apa yang ingin kamu lakukan? Seberapa percaya diri kamu? Su Seng dengan cepat bertanya Setidaknya 70% Luan berpikir sejenak dan berkata Saya hanya perlu saudara Su untuk menarik mereka dan mengumpulkan mereka sebanyak mungkin Sehingga saya dapat menangkap mereka semua dalam satu gerakan Semua orang sedikit terkejut saat mendengarnya Mereka sangat skeptis terhadap klaim Luan bahwa dia bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan Meskipun mereka mengira Luan sangat kuat Mereka tidak mengira dia bisa sekuat itu Yan Hao segera berkata kepada yang lain Jika kalian ingin menjadi gila dan mati bersamanya Kalian boleh pergi Saya tidak akan pergi Saya lebih suka dibunuh oleh binatang aneh di laut daripada dimakan oleh keraputi ini Yang lain juga terlihat malu saat mendengarnya Lady Su juga tampak malu dan berkata Childe Lin, kenapa kita tidak mengambil jalan memutar Melihat mereka bertuju Mata Luan menjadi tenang Dia tidak tahu apakah dia harus menyalahkan orang-orang ini Tetapi dia tiba-tiba merasa tidak ada gunanya mengajak mereka Suara mendesing Sosok Luan tiba-tiba keluar tanpa peringatan apapun Dia menginjak salju Hanya meninggalkan jejak kaki yang dangkal saat dia bergegas menuruni gunung Hal ini segera mengejutkan mereka bertuju Dan mereka dengan cepat melihat ke belakang Luan Yan Hao melihat ini dan langsung mengutuk Untuk apakah kalian masih berdiri di sana Anak ini akan menarik perhatian keraputi Dan kita masih bisa melarikan diri Kenapa kalian tidak lari Setelah itu, Yan Hao segera berbalik Dan berlari ke arah mereka pergi Melihat ini, enam orang lainnya ragu-ragu sejenak Tetapi mereka segera mengikuti Mereka tidak punya pilihan Mereka tidak ingin mati sia-sia Delapan dari mereka berpisah di puncak gunung Salah satu dari mereka bergegas maju Sementara yang lain bergegas mundur Luan dengan cepat bergegas menuju keraputi itu Segera, keraputi menyadari ada spesies asing yang bergegas ke arah mereka Luan tidak bergegas menuju keraputi itu Sebaliknya, dia bergegas maju dari sisi keraputi Jika keraputi ini tidak memiliki niat jahat Dia tidak perlu menyakiti mereka dan bertarung sampai mati Namun ternyata dia terlalu banyak berpikir Setelah salah satu keraputi mengaum Semua keraputi segera mengikutinya Raungannya menyebar jauh dan luas Menyebabkan tujuh orang yang berlari di sisi lain gunung menggigil Gemuruh Lebih dari selusin keraputi bergegas menuju Luan Melihat hal tersebut, Luan segera berhenti dan bergegas menuju kelompok keraputi tersebut Kelompok keraputi lambat laun membentuk formasi trapezium karena kecepatannya Luan mengerutkan kening saat melihat ini Ketika jaraknya kurang dari 500 kaki dari keraputi Dia tiba-tiba mengubah arah dan berlari menuju keraputi Seolah-olah dia sedang berlari berputar-putar mengelilingi keraputi Melihat hal ini, keraputi terdepan segera mengubah arahnya dan mengejar Luan Keraputi di belakangnya melakukan hal yang sama Hal ini menyebabkan keraputi di belakang mereka berada pada level yang sama dengan keraputi di depan mereka Dan mereka dengan cepat berkumpul Ketika Luan berada kurang dari 100 kaki dari keraputi Puluhan keraputi berkumpul dan bergegas ke arahnya dalam jarak kurang dari 100 kaki Berkumpul bersama adalah hal yang diinginkan Luan Selanjutnya, saatnya menggunakan roda takdir miliknya Mengaum Sekelompok keraputi meraum dan menyerang Luan Tapi Luan berdiri di tempatnya dan tidak bergerak Matanya tertuju ke depan Segera, keraputi itu melompat dan bergegas menuju Luan Ketika keraputi terdepan berada kurang dari 10 kaki dari Luan Luan akhirnya bergerak Keraputi tidak menganggapnya tinggi Tanpa menggunakan kekuatan khusus apapun Mereka memberikan semua yang diinginkan Luan Kemarahan lautan Luan segera bertepuk tangan Dalam sekejap, air laut dan es yang mengerikan meledak pada saat yang sama dan mengalir menuju area luas di depannya Itu terlalu dekat Dengan kelembaman keraputi, tidak ada cara bagi mereka untuk menghindar Luan telah mengumpulkan kekuatan sejak lama Mereka tidak punya kesempatan untuk melawan Dalam sekejap, tiga keraputi terkemuka membeku di deep ice di udara Dalam waktu singkat, area di depan Luan tertutup es Tak satupun keraputi yang selamat Mereka semua membeku di lapisan es yang sangat besar Bang! Meskipun lapisan es telah membekukan keraputi ini Kelembaman selusin keraputi masih mendorong lapisan es besar dan menghantam Luan Luan terlempar dalam sekejap Lapisan es bergerak maju lebih dari 100 kaki sebelum berhenti Luan, yang terbaring di salju, berjuang untuk bangkit dari tanah Akibat benturan yang mengerikan itu, hampir seluruh tulangnya retak Dia dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri dengan skill kembali ke surga Pada saat yang sama, dia melihat kelapisan es di depannya untuk memastikan tidak ada keraputi yang lolos Ternyata tidak ada satupun keraputi yang lolos Kedelapan belas keraputi tersebut masih dalam posisi menyerang dan tidak bergerak di dalam es 1165 Melihat delapan belas keraputi yang semuanya tersegel dalam es, Luan akhirnya menghela nafas lega Di alam yang sama, selain orang-orang yang memiliki batu bulan merah gunung berdarah Tidak ada pengecualian lain untuk menerobos deep ice miliknya Luan menggunakan teknik mengembalikan surga untuk menyembuhkan dirinya sendiri Dan dengan cepat sampai ke lapisan es Dia tidak ingin memakan daging keraputi, tetapi ada begitu banyak inti kristal di sini Sayang untuk tidak mengambilnya Luan merasa bahwa meskipun kekuatan binatang aneh ini tidak tinggi Inti kristal laut utara ekstrim seharusnya lebih bernilai di luar Suhu deep ice sangat rendah, terutama dalam kontak yang begitu dekat Bahkan keraputi dengan ketahanan dingin yang ekstrim tidak dapat bertahan terlalu lama Bahkan jika Luan tidak menggunakan api suci surga ke-9 Keraputi ini mati beku hanya dalam waktu seperempat jam Tubuh mereka sangat keras Setelah memastikan keraputi tersebut mati Luan membuka lapisan es Dan mulai mengambil inti kristal keraputi tersebut satu per satu Kekuatan pertahanan keraputi ini sangat kuat Luan ingin membukanya, tapi itu akan membutuhkan banyak usaha Ketika dia menemukan inti kristal keraputi pertama Dan memastikan posisi inti kristal tersebut Langkah selanjutnya mudah Dia hanya perlu menggunakan api suci surga ke-9 Untuk membakar pertahanan keraputi dan dengan cepat memadamkannya Dan kemudian dia bisa mengambil inti kristalnya Meski begitu, Luan membutuhkan sedikit waktu Untuk mengambil ke-18 inti kristal Dia duduk bersila di tanah agar lukanya sembuh lebih cepat Dan setelah beberapa saat, lukanya akhirnya sembuh Dan dia siap untuk terus bergerak maju Setelah ketujuh orang itu pergi Luan merasa jauh lebih santai Dia lebih terbiasa bergerak sendiri Namun, saat Luan bangkit dan berjalan beberapa langkah ke depan Dia tiba-tiba mendengar teriakan dari belakang Saudara Lin Luan tertegun Dia berbalik dan melihat di puncak gunung Suseng dan Liu Sumelambai padanya Mereka tidak pergi Luan bingung Mungkinkah orang-orang ini berada di puncak gunung Dan melihat pertempurannya Faktanya, mereka tidak melakukannya Ketika Luan bergegas turun Orang-orang ini berbalik dan lari Mereka juga mendengar auman keraputi dari sisi lain gunung Namun, sebelum orang-orang ini mencapai kaki gunung Mereka tiba-tiba mendengar auman keraputi tiba-tiba berhenti Hal ini membuat ketujuh orang itu tercengang Di bawah pimpinan Liu Su Mereka semua menghentikan langkahnya Masalah ini terlalu aneh Dan Liu Su percaya pada kekuatan Luan Jadi dia bersikeras untuk kembali untuk melihatnya Suseng setuju setelah memikirkannya Keduanya meminta lima orang yang tersisa menunggu Sementara mereka kembali ke puncak gunung untuk melihatnya Kemudian, kejadian saat ini telah terjadi Di mata Luan Liu Su dan Suseng memanggil orang-orang di kaki bukit Dan kemudian berlari ke arahnya Luan sedikit mengernyit Dia tidak ingin pergi dengan orang-orang ini Tapi dia tidak tahu bagaimana menolak mereka Jadi dia tidak mengatakan apa-apa Suseng dan Liu Su datang ke sisinya terlebih dahulu Dan lima orang lainnya mengikuti di belakang Ketujuh orang itu melihat tubuh delapan belas keraputi Yang dibedah dan sangat terkejut Mereka tidak pernah menyangka bahwa Luan benar-benar Dapat membunuh delapan belas keraputi sendirian Kekuatan delapan belas keraputi ini Tidak lebih rendah dari mereka Bukankah ini berarti ketujuh orang itu Bukanlah ancaman bagi Luan Ketujuh orang itu kaget Bahkan tubuh mereka pun tegang Jika mereka meragukan kekuatan dan pengambilan Keputusan Luan sebelumnya Setelah melihat adegan ini Mereka memutuskan bahwa apapun yang terjadi Mereka akan mengikuti Luan sampai akhir Ketujuh orang itu memandang Luan secara berbeda Bahkan Suseng memandang Luan dengan rasa hormat Yang tiada taraf Apalagi yang lain Kini mereka menyadari bahwa tak heran Pemuda ini berani datang ke Laut Utara ekstrim sendirian Ternyata mereka bertemu dengan Guru Tao orang lain yang legendaris Semua orang akan membual tentang betapa kuatnya Seorang guru Tao yang mereka temui Dan Luan adalah orang seperti itu Saudara Lin, maaf kami tidak mendengarkanmu sekarang Suseng berjalan ke arah Luan dan berinisiatif Untuk mengakui kesalahannya Jangan khawatir, apapun yang kamu katakan selanjutnya Kami akan segera melakukannya Kami tidak akan pernah ragu atau lalai Apalagi kabur Begitu dia mengatakan ini Lima orang lainnya mengangguk Meskipun Yan Hao tidak mengangguk Dia tidak mengatakan apapun Ketika dia menyadari bahwa lawannya jauh lebih kuat darinya Dia juga akan menyembunyikan pikirannya Tidak peduli apa Dia harus meninggalkan Laut Utara ekstrim Dengan selamat terlebih dahulu Melihat sikap ketujuh orang itu Luan tidak punya waktu untuk menolak lagi Dia tidak menyalahkan mereka Karena melarikan diri sekarang Dia hanya mengangguk dan berkata Kalau begitu, ayo kita lanjutkan Kedelapan orang itu bergegas menuju ke Laut Utara ekstrim Mereka tidak tahu seberapa besar gletser ini Dan mereka tidak tahu kapan mereka akan mencapai ujungnya Sama seperti ini Satu hari Dua hari Tujuh hari Setelah setengah bulan Mereka akhirnya sampai di ujung gletser Sama seperti gletser Luan sebelumnya Gletser ini berukuran sebesar negara kecil Master Tao level 5 dapat melakukan perjalanan dengan sangat cepat Dengan kecepatan penuh Dalam perjalanannya Kedelapan orang tersebut juga bertemu dengan tiga binatang aneh Dan pada akhirnya mereka berhasil membunuh mereka Ternyata di tempat dingin seperti Laut Utara ekstrim Jumlah dan kepadatan binatang aneh jauh lebih rendah dibandingkan di delapan benua kuno atau empat laut selatan Setelah meninggalkan gletser, ada lautan tak berujung Kedelapan orang itu bekerja sama membuat perahu besar Bagian bawah perahu sangat besar sehingga tidak akan terguling meskipun menghadapi badai Itu seperti papan kayu raksasa yang panjang dan lebarnya sekitar 100 sang, bergerak cepat di laut Karena mereka berada di permukaan laut, kemungkinan munculnya binatang aneh jauh lebih kecil Hanya ketika mereka sudah dekat dengan gletser barulah mereka bertemu dengan lebih banyak binatang aneh Dan mereka akan muncul di permukaan laut Perjalanan di laut lancar Setelah setengah bulan, mereka sampai di gletser berikutnya Tanpa bertemu dengan binatang aneh apapun, delapan orang itu mendarat dengan lancar Namun, begitu mereka sampai di darat, angin dingin bertiup Kecuali Luan, ketujuh orang itu menggigil Sangat dingin Sangat dingin Suhu di sini jauh lebih dingin dibandingkan gletser yang mereka temui sebelumnya Bahkan bisa membuat ketujuh orang itu menggigil kedinginan Jika mereka harus membuat perbandingan, itu seperti orang biasa yang mengenakan jaket berlapis kapas Pergi ke pegunungan terdingin di delapan benua kuno pada musim dingin Gletser ini berbeda dari dua gletser sebelumnya Dua gletser sebelumnya telah mengumpulkan banyak salju hingga mencapai lutut Namun, salju di sini lebih sedikit Bagian gletser yang paling tebal hanya setinggi mata kaki mereka Sebagian besar tanahnya tidak bersalju, tetapi tertutup es putih bening Itu adalah gletser sungguhan yang tersingkap ke udara Ketujuh orang itu menggigil Jika mereka terus berjalan di tempat yang dingin, mereka perlu mengonsumsi lebih banyak energi dan makanan Pada saat yang sama, kemampuan mereka untuk melawan bahaya akan melemah Saudara Lin Su Seng melihat ke depan dan ragu-ragu Dia menghembuskan kabut putih dari mulutnya Apakah kita masih ingin maju? Jika kita melangkah lebih jauh, saya khawatir sebelum binatang aneh itu bisa membunuh kita Kita akan mati beku Mendengarkan ketujuh orang itu, Luan mengerutkan kening Dia harus maju Sebelum dia menemukan Extended Star Tribae, dia tidak akan pernah pergi Melihat ketujuh orang itu ingin pergi Dia berpikir sejenak dan berkata Jika kamu tidak ingin maju, kamu bisa mendirikan kemah di sini Saat aku kembali, kita akan berangkat bersama Atau Anda bisa kembali ke tempat Anda datang Kami punya cukup makanan Mendengar kata-kata Luan, ketujuh orang itu saling memandang Mereka telah mengikuti Luan selama sebulan Meskipun Luan kuat, keyakinan aslinya hampir habis Luan pernah berkata bahwa dia bukanlah dewa Dia mungkin mati di sini Semakin dingin suatu tempat, semakin berbahaya Mereka tidak ingin mati Saat itu sudah malam, langit dipenuhi bintang dan awan Itu cantik Namun, tak satupun dari mereka berminat mengagumi langit berbintang Su Seng ragu-ragu sejenak sebelum berkata Saudara Lin, ini sudah sangat larut Mengapa kita tidak mencari tempat untuk beristirahat malam ini dan berdiskusi dengan baik Luan mengerutkan kening Dia tidak ingin membuang waktu Namun, mereka sudah lama berjalan bersama Jadi dia harus mengangguk Melihat hal tersebut, mereka berdelapan mulai mendirikan kemah Mereka sangat familiar dengan hal semacam ini Namun, pada saat ini Sesuatu yang aneh terjadi Bintang-bintang dan awan di langit sangat mempesona Saat semua orang sedang sibuk berkemas Seberkas cahaya memancar dari gletser dan menuju ke langit Itu adalah seberkas cahaya putih dingin Itu sangat terang Saat cahaya muncul, bayangan semua orang menjadi terang Segera, semua orang menoleh untuk melihat Mereka kaget melihat pancaran cahaya ini membumbung ke langit Itu sumber es utara yang ekstrim Nyonya super teriak Itu adalah cahaya dari sumber es utara ekstrim 1166 Benar sekali, itu adalah cahaya dari sumber es utara ekstrim Orang-orang ini telah memberi tahu luan bahwa sumber es utara ekstrim Dapat memancarkan cahaya di malam hari Ini karena sumber es utara ekstrim secara otomatis akan menyerap energi es di sekitarnya Ketika energi mencapai saturasi penuh Ia akan memancarkan cahaya seperti itu di malam hari Dan sumber es utara ekstrim yang dapat memancarkan cahaya seperti itu Adalah sumber es utara ekstrim yang asli Ketujuh orang tersebut tidak menyangka bahwa sumber es utara ekstrim Yang selama ini mereka rindukan akan muncul saat ini Terlebih lagi, itu ternyata merupakan sumber es utara ekstrim yang unggul Hal ini membuat segala pikiran mundur dan lelah di hati mereka lenyap Dalam sekejap, mereka sangat bersemangat Tunggu apa lagi, ayo pergi dan lihat Bahkan Su Seng, yang selalu tenang, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras Di saat yang sama, Yan Hao dan yang lainnya sudah bergegas keluar Kali ini, tanpa perintah luan, orang-orang ini dengan putus asa bergegas maju Bahkan dua saudara perempuan Zhou Yan dan Zhou Wu juga sama Melihat ketujuh orang itu meletakkan kam yang setengah jadi dan bergegas maju Dengan putus asa, luan sedikit mengernyit Dia berdiri di tempat dan berpikir sejenak, tapi tetap mengikuti Kecepatan ketujuh orang itu sangat cepat Dapat dikatakan bahwa itu adalah kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya Sebaliknya, kecepatan luan sangat lambat Atau bisa dikatakan kecepatannya sama dengan kecepatan aslinya Dia dengan hati-hati mengamati sekeliling dan segera ditinggalkan oleh orang-orang ini Meski pancaran cahayanya tidak dekat dengan mereka, namun juga tidak jauh Mereka hanya perlu mendaki gunung di depan mereka untuk melihat keseluruhan pancaran cahaya Orang-orang ini menginjak es dan bergegas maju menyusuri lereng bukit Su Seng dan Yan Hao, yang terkuat, bergegas ke depan Yang lain mengikuti dari belakang, takut mereka akan melambat sedikitpun Akhirnya, setelah berlari lama, Su Seng dan Yan Hao bergegas menuju puncak gunung Setelah berdiri di puncak gunung, keduanya langsung melihat es tak berujung di kaki gunung di depan mereka Ada seberkas cahaya selebar sepuluh kaki yang berdiri di antara langit dan bumi Setelah keduanya saling memandang, mereka segera bergegas turun Setelah beberapa saat, ketujuh orang itu bergegas ke depan pancaran cahaya itu Mereka mengelilingi berkas cahaya dan melihat ke bagian bawah berkas cahaya Itu berasal dari bawah es Meski tidak ada celah di permukaan es, mereka bisa melihat ada retakan besar di bawahnya Mereka hanya perlu memecahkan es di atas dan kemudian mereka bisa melompat ke bawah Untuk mencari sumber es utara yang ekstrim Apa yang kamu tunggu? Cepatlah mulai bekerja Yan Hao memandang semua orang dan berteriak keras Kemudian, dia mulai menggali es di bawah Es ini bahkan lebih keras dari es sebelumnya Bahkan dengan kekuatan penuh semua orang Mereka hanya bisa meninggalkan celah kecil di atasnya Meskipun lapisan es di permukaan tampaknya tebalnya kurang dari tiga kaki Hal itu masih sangat sulit bagi mereka Melihat hal tersebut, mereka bertuju menjadi sangat cemas Perasaan tidak bisa mendapatkan harta karun yang ada tepat di hadapan mereka adalah yang paling tak tertahankan Setelah beberapa lama, Luan akhirnya tiba di depan mereka bertujuh Selama ini, ketujuh orang tersebut bahkan belum berhasil menggali dua inci dari tanah Mereka hanya melakukan pekerjaan yang tidak berguna di permukaan Bagaimana es ini bisa begitu keras? Yan Hao akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk Siapa yang bisa menggali ini? Iya Guo Jie juga mau tidak mau berkata Dikatakan bahwa hanya guru surgawi tingkat 6 yang bisa masuk Tapi bagaimana guru surgawi tingkat 6 bisa mengambil sumber es utara ekstrim dari es ini? Lebih baik dikatakan bahwa mereka tidak mau untuk memberikannya kepada kami Semua orang sangat putus asa, tetapi mereka tidak mau menyerah Melihat pancaran cahaya di depan mereka, mereka ingin menggalinya meski harus menggali selama sebulan Luan berdiri di samping dan mengerutkan kening Meskipun orang-orang ini bisa terus menggali, dia tidak bisa Apalagi pancaran cahaya ini begitu terang, bukan hanya manusia saja yang ingin mendapatkan harta surga dan bumi Hal yang sama juga terjadi pada binatang mistis Tutup lampunya dulu, tiba-tiba Luan berkata Ketujuh orang itu tercengang Mereka sudah terbiasa mengikuti perintah Luan Jadi mereka segera bertindak dan melepaskan batu untuk menutupi pancaran cahaya tersebut Kemudian, Liu Su bertanya pada Luan Saudara Lin, apakah kamu punya ide? Mendengar ini, semua orang segera melihat ke arah Luan Iya, Luan jauh lebih kuat dari mereka Mungkin dia punya cara Luan memandang mereka bertujuh Karena mereka sudah ada di sini, dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan tangan kosong Dia berkata, serahkan padaku Kalian semua, mundurlah Mendengar ini, semua orang sangat gembira dan segera mundur Luan berjalan menuju berkas cahaya yang terhalang oleh bebatuan Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba, api suci surga ke-9 muncul dan menutupi tanah di depannya Api Menggunakan api untuk membakar es Ketujuh orang itu tercengang Mereka belum pernah melihat Luan menggunakan api Bagaimana es di sini bisa terbakar? Belum lagi di sini, bahkan es biasa pun tidak bisa dilebur dengan api Selain itu, api tidak dapat menyala di atas es kecuali jika api terus-menerus dilepaskan Berapa banyak roda takdir yang akan dikonsumsi? Namun, pada saat berikutnya, gagasan ini lenyap dari benak mereka Yang tersisa hanyalah mata dan mulut mereka yang terbuka lebar saat mereka menyaksikan api berkobar dengan tenang di atas es Ya, itu tidak memerlukan daya terus-menerus Bola api bisa terus menyala di atas es Lebih penting lagi, es di bawah dan di sekitar api mencair dan tenggelam dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Melihat ini, semua orang kaget Mereka belum pernah melihat api sebesar itu Mereka semua menoleh untuk melihat Luan Luan cukup familiar dengan pemandangan seperti ini Dia tidak terkejut atau bersemangat sama sekali Dalam nyala api yang terus-menerus, lapisan es setinggi tiga kaki secara bertahap mencair Akhirnya hanya tersisa lapisan tipis Setelah Luan memadamkan apinya, Yan Hao segera melompat turun tanpa berkata apa-apa Melihat Yan Hao melompat ke bawah, yang lain tercengang dan segera melompat ke bawah Lapisan es tipis dipecahkan oleh orang-orang ini Tubuh mereka tenggelam dengan cepat melalui celah-celah Segera, mereka menghilang dari pandangan Luan Luan memikirkannya dan akhirnya melompat turun juga Meskipun dia tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan eksternal apapun untuk meningkatkan kekuatannya Dia ingin tahu seperti apa sumber es arktik itu Meluncur ke bawah dengan cepat, ada banyak retakan pada es di bawahnya Namun, selain retakan yang terus digeser Luan, retakan lainnya tidak besar Setelah meluncur ke bawah beberapa puluh kaki, sebuah platform es besar akhirnya muncul di depan mereka Ketujuh orang itu berdiri di peron Bang! Luan mendarat di tanah Ketujuh orang itu bahkan tidak menoleh ke arahnya Sebaliknya, mereka malah melihat benda di depan mereka Sumber es arktik Sumber es arktik dengan panjang dan lebar tiga kaki serta tinggi lima kaki Bahkan Luan, yang berdiri dua puluh kaki jauhnya, dapat merasakan energi luar biasa yang terkandung dalam sumber es utara ekstrim yang begitu besar Luan mengerutkan kening dan dengan hati-hati merasakan kemurnian energinya Jika dia tidak salah menebak, jika energi sumber es arktik dalam jumlah besar ini diserap Itu akan cukup bagi dua orang tingkat enam tahap awal untuk mencapai puncak tingkat enam Tentu saja, hal ini mungkin juga memberi kesempatan kepada dua orang di puncak tingkat enam untuk menerobos ke guru surgawi tingkat tujuh Luan melihat lingkungan sekitar Ada banyak retakan es di sekitar platform besar ini Apalagi ada tebing yang sangat dalam tak jauh darinya Luan mengerutkan kening dan berkata kepada ketujuh orang itu Di sini berbahaya Mungkin ada beberapa binatang aneh yang keluar Mari kita keluarkan sumber es arktik dulu Mendengar kata-kata itu, ketujuh orang itu kaget Mereka akhirnya pulih dari sumber es arktik yang memancarkan cahaya Meskipun esnya sangat besar dan berat, hal itu tidak terlalu sulit bagi ketujuh orang tersebut Luan tidak membantu mereka karena dia perlu menggunakan api untuk membuka jalan Ada banyak tempat di dalam es yang tidak memungkinkan sumber es arktik sebesar itu melewatinya Namun, kedalaman beberapa puluh kaki adalah hal yang sangat merepotkan bagi Luan Untuk mengeluarkan sumber es arktik dari bawah gletser, delapan orang sibuk sepanjang malam Hingga keesokan harinya, ketika langit benar-benar cerah Mereka akhirnya mengeluarkan sumber es arktik dari bawah es Pada siang hari, sumber es arktik tidak lagi memancarkan cahaya Sebaliknya, itu senyap seperti batu giyok putih Sumber es arktik ini tidak sedingin yang dibayangkan semua orang Bahkan lebih dingin dari es di bawah mereka Setelah malam yang sibuk, semua orang terengah-engah saat mereka duduk di atas es Semua orang melihat sumber es arktik yang besar ini dan tertawa gembira Mereka telah mengalami kesulitan yang tak terkira untuk sampai ke wilayah laut arktik Setelah melalui beberapa situasi hidup dan mati, mereka akhirnya mendapatkan reward Sumber es arktik, mereka akhirnya menemukannya Semua orang menunjukkan senyuman dari lubuk hati mereka Saat ini, tiba-tiba sebuah suara terdengar Sumber es arktik hanya ada satu Bagaimana kita membaginya Saat kata-kata ini keluar, tiba-tiba semua orang terkejut Orang yang berbicara adalah Yan Hao Dan Yan Hao benar Menurut catatan di buku tersebut, sumber es arktik terbentuk secara alami Itu tidak bisa dipecah atau dibagi Jika tidak, energinya akan hilang Mendengar kata-kata Yan Hao, reaksi pertama semua orang adalah melihat ke arah Luan Karena jika Luan menginginkannya, meskipun mereka bertuju bergandengan tangan Mereka tidak akan bisa merebutnya Melihat tujuh orang memandangnya, Luan terkejut Lalu dia menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata Kamu membaginya di antara kamu sendiri Aku tidak menginginkannya 1167 Ketika semua orang mendengar kata-kata Luan, mereka tiba-tiba merasa lega Namun, mereka bertuju memandang Luan dengan beberapa keraguan Suatu hal yang bagus, mengapa dia tidak menginginkannya Jika dia menginginkannya, mereka tidak akan bisa menolak Luan menatap mata bingung orang-orang ini dan tidak menjelaskan apapun Dia hanya berkata, karena kamu telah memperoleh sumber es utara ekstrim Apakah sudah waktunya untuk kembali? Ketujuh orang itu terkejut Mereka memang mendapatkan apa yang mereka inginkan Perjalanan ini bisa dikatakan berakhir sukses Mereka tidak punya alasan untuk tinggal di laut utara yang ekstrim Saudara Lin, apakah kamu akan terus bergerak maju? Liu Su bertanya N Luan menganggup dan berkata Jika kalian bertuju ingin kembali, maka kami akan mengucapkan selamat tinggal di sini Dengan itu, Luan berdiri Memandang ketujuh orang itu dan berkata Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti Ketujuh orang itu segera bangkit Mereka benar-benar ingin pergi Mereka hanya bisa menangkupkan tangan dan berkata kepada Luan Saudara Lin, terima kasih atas bantuanmu Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti Luan tidak tinggal lama Setelah melihat sekeliling Dia langsung pergi, terbang menuju tempat yang lebih dalam Ketujuh orang itu melihat ke belakang Luan dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam Tidak ada yang harus mengakui bahwa apakah itu kekuatan atau keberanian Mereka jauh lebih rendah dari pemuda ini Keyakinan dan momentum yang tak tergoyahkan seperti ini Mereka tidak akan mampu memilikinya seumur hidup Melihat punggung Luan semakin jauh Su Seng melihat kembali ke enam orang itu dan berkata Kita harus kembali, sumber es utara ekstrim ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ring Kita hanya bisa mengeluarkannya Semua orang mengangguk Dan ketika mereka siap untuk mengangkat sumber es utara ekstrim Tiba-tiba Yan Hao membuka mulutnya dan berkata Bagaimana kita membagi sumber es utara ekstrim ini Enam orang lainnya terkejut dan memandang Yan Hao Su Seng mengerutkan kening dan berkata Bukankah terlalu tidak sabar memikirkan hal semacam ini sekarang Tunggu sampai kita meninggalkan laut utara ekstrim dengan selamat Baru kita bisa memikirkan hal semacam ini lagi Ketika kata-kata Su Seng keluar Yang lain mengangguk satu demi satu Melihat ekspresi semua orang Yan Hao juga tahu bahwa dia tidak punya hak untuk berbicara saat ini Dia tidak mengatakan apa-apa lagi Dan bersiap untuk mengangkat sumber es utara ekstrim bersama semua orang Namun pada saat ini Terjadi perubahan mendadak Tanpa peringatan apapun Es di bawah kaki semua orang bergetar Gemuruh Besarnya getarannya sangat besar Bahkan naik turun setinggi setengah kaki Menyebabkan semua orang terhuyung sebelum sempat bereaksi Sumber es utara ekstrim yang baru saja diangkat tiba-tiba jatuh ke tanah lagi Ledakannya begitu keras hingga seolah-olah permukaan es tak berujung di sekitarnya bergetar hebat Luan Yang sudah berlari jauh Juga merasakan gemetarnya es di bawah kakinya Dia segera berhenti Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pertama kalinya mereka berdelapan menghadapi situasi seperti ini Ketujuh dari mereka tanpa sadar berkumpul dan melihat sekeliling dengan waspada Kurang dari tiga tarikan nafas setelah gempa pertama Terjadi gempa kedua Getaran kali ini lebih besar dibandingkan gempa pertama Luan segera menemukan retakan muncul di es di bawah kakinya Luan tahu betul betapa kerasnya es itu Mampu memecahkan es sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan itu Mungkinkah gletser itu akan terbelah? Luan tidak ingin terjatuh melalui celah gletser Kalau tidak, dia pasti akan mati Melihat retakan di bawah kakinya Luan tidak lagi berdiri di tempat yang sama Sebaliknya, dia dengan cepat pindah ke tempat yang retakannya tidak padat Setelah gempa kedua, gempa ketiga langsung menjadi gempa terus-menerus Seperti gempa bumi, seluruh gletser bergetar tanpa henti Menyebabkan semua orang yang berdiri di atas es juga gemetar Semua orang sangat gugup, dan Luan juga mengerutkan kening Setelah getaran itu berlangsung selama sepuluh napas penuh Tiba-tiba terdengar suara retakan keras dari bawah es Menyebabkan jantung Luan menegang Gemuruh Akhirnya, permukaan es langsung meledak Karena kerasnya es, pada saat ledakan Pecahan es beterbangan ke segala arah seperti senjata tersembunyi Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatan serangannya sangat kuat Luan segera melompat dan seluruh tubuhnya melompat ke langit Di saat yang sama, lapisan es berkumpul di bawah kakinya Meski pecahan esnya sangat keras, namun tetap tidak sekuat deep ice Di sisi lain, ketujuh orang tersebut sangat beruntung Entah itu sumber es utara ekstrim atau es di bawah kaki mereka Semuanya tidak meledak Permukaan es yang paling dekat dengan ketujuh es itu setidaknya lebarnya sepuluh kaki Namun, beberapa dari mereka tidak bereaksi tepat waktu Terutama yang berkekuatan lebih rendah Dalam sekejap, mereka terkena pecahan es Bang, bang Ketiga wanita itu semuanya berada di tingkat enam tingkat menengah Setelah terkena pecahan es yang keras, banyak luka muncul di tubuh mereka Namun, kondisi nyonya Su jauh lebih baik dengan perlindungan Su Seng Sebaliknya, kedua saudara perempuan, Zou Yan dan Zou Ru, tidak begitu mengesankan Bahkan ada dua atau tiga pecahan es yang langsung menembus bahu dan lengan mereka Menyebabkan mereka langsung jatuh ke tanah Zou Yan, Zou Ru Liu Su terkejut saat melihat situasinya Dia segera menoleh dan berteriak Guo Jie Guo Jie terkejut Dia segera pulih dari keterkejutannya dan menyembuhkan kedua wanita itu Namun, ini hanyalah permulaan Tanah di bawah kaki mereka tidak berhenti bergetar Ketujuh dari mereka melihat sekeliling dengan ketakutan Tiba-tiba, mereka mendengar suara aneh yang berasal dari es di bawah kaki mereka Bukan hanya mereka, tapi Luan, yang berdiri jauh, juga merasakan hal yang sama Itu adalah suara yang sangat tajam dan halus, yang membuat orang merasa tertekan dan kesepian Terlebih lagi, suara ini tidak datang dari kaki mereka Suara itu datang dari segala arah Saat Luan menebak apa itu, sesuatu akhirnya muncul dari bawah es Pada jarak kurang dari 20 kaki, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari bawah es Menepuk-nepuk es dengan keras Tangan Tangan es dingin Tubuh Luan bergetar hebat Itu benar, meskipun tangan ini terlihat seperti tangan manusia Namun seluruhnya terbuat dari es Namun, ini hanyalah permulaan Segera, tangan itu meraih es dan memperlihatkan tubuh orang lain Berdiri di atas es yang retak Itu adalah sosok manusia Namun, seluruh tubuhnya terbuat dari es Itu tampak seperti patung es berbentuk manusia di delapan benua kuno Namun, ia masih hidup Manusia es itu bukan hanya yang ada di depan Luan Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya Setelah manusia es pertama merangkak keluar dari bawah es Manusia es yang tak terhitung jumlahnya mulai merangkak keluar dari bawah es Menutupi seluruh dataran dengan rapat Setelah lebih dari 20 napas Semua manusia es merangkak keluar Dan guncangan tanah berhenti sepenuhnya Luan berdiri di lereng bukit dan memandangi es yang tak terhitung jumlahnya di dataran Mungkin jumlahnya ratusan Luan memandangi manusia es yang mengelilinginya Es di es ini tampaknya lebih kuat dan lebih dingin dari es biasa Dengan kata lain, manusia es ini dilahirkan dengan kekuatan pertahanan dan metode serangan yang menakutkan Menghadapi manusia es seperti itu, bahkan Luan berpikir sebagian besar serangannya tidak akan efektif Hanya urat of the sea yang bisa menjebak manusia es ini Mencicit Ah Tiba-tiba, semua manusia es mengeluarkan suara aneh pada saat bersamaan Manusia es ini hanya berbentuk mulut, tetapi tidak dapat membukanya Suara ini tiba-tiba membuat kepala Luan kesemutan Ini adalah serangan Divine Sense murni Luan tidak menyangka bahwa manusia es yang tampaknya tidak sadarkan diri ini benar-benar bisa melancarkan serangan Divine Sense yang begitu kuat Terutama saat ada ratusan manusia es berkumpul, suaranya bahkan membuat Luan mengerutkan kening Untungnya, Divine Sense-nya cukup kuat Selain itu, dia mengembangkan teknik menundukkan roh primordial, yang membuat rasa ilahi miliknya semakin kuat Dia bisa dengan paksa menahan serangan suara ini Namun, tujuh orang di kejauhan tidak memiliki kemampuan ini Gelombang suara yang besar menghasilkan serangan Divine Sense yang membuat ketujuh orang itu berlutut dalam sekejap Kedua saudara perempuan Zhou Yan dan Zhou Ru, yang sudah terluka parah, Divine Sense-nya kosong dan langsung pingsan Lady Su juga merupakan tahap ke-6 tingkat menengah Dia tidak bisa menahan gelombang suara tersebut dan jatuh ke tanah Guo Jie dan Liu Su dengan paksa menutup telinga mereka dan mengertakkan gigi Namun, wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar Yan Hao dan Su Seng sedikit lebih baik, tapi tidak banyak Ceritan itu berlanjut sekitar 10 nafas sebelum berhenti Meski suaranya berhenti, manusia es ini bergerak Gemuruh Para manusia es ini segera bergegas menuju ras yang berbeda Menginjak es, bahkan menimbulkan getaran Empat orang yang belum pulih dari serangan Divine Sense gemetar Melihat para manusia es bergegas menuju mereka, mereka bahkan tidak tega untuk melawan Rasa depresi membuat mereka ingin menangis Mereka tidak bisa mengalahkan manusia es ini Kematian hanyalah masalah waktu Kita tidak bisa mati di sini Liu Su tiba-tiba meraung dan berteriak pada tiga orang yang tertegun Apapun yang terjadi, kita harus segera keluar Dengan suara gemuruh, ketiga orang itu bergetar dan segera bangun Ya, mereka tidak boleh mati di sini Keinginan kuat untuk bertahan hidup membuat keempat orang itu mengaum bersama Akhirnya, tanpa menahan diri, mereka menunjukkan kekuatan penuh mereka 1168 Bang, bang, bang Manusia es itu bergerak bersama dan bergegas menuju Luan Mata Luan memadat, dilihat dari kecepatan manusia es ini Mereka tidak terlalu cepat, setidaknya dia bisa menandingi mereka tanpa memasuki alam dewa iblis Di hadapan manusia es seperti itu, Belati es telah kehilangan maknanya Ia yakin manusia es ini tidak memiliki kelemahan Jadi lebih baik gunakan tangannya untuk menciptakan peluang Terlalu dekat, dua manusia es terdekat dengan cepat bergegas ke depan Luan Luan juga bergegas menuju manusia es terdekat Setelah menghindari pukulan, dia langsung meraih lengan manusia es dengan kedua tangannya Dan melemparkan manusia es itu ke atas bahunya Langsung melemparkan manusia es itu keluar Bang Manusia es yang terlempar keluar langsung bertabrakan dengan dua manusia es lainnya Dan suara es yang bertabrakan dengan es sangat tidak nyaman Setelah mengusir manusia es, manusia es kedua telah tiba di hadapannya Saat menghadapi Iceman, Luan tidak berniat melawan mereka secara langsung Serangan keras tidak efektif melawan Iceman ini Cara terbaik adalah dengan meminjam kekuatan dan membiarkan manusia es yang sama kerasnya ini bertabrakan satu sama lain Alhasil, Luan bersandar lagi untuk menghindari sapuan kaki manusia es Kaki kanannya menendang pergelangan kaki manusia es hingga kehilangan keseimbangan Dan ia mendorong dada manusia es dengan telapak tangannya Dan manusia es tersebut langsung terlempar keluar lagi Bang! Manusia es tersebut menghancurkan beberapa manusia es Dan hantaman yang kuat memang menyebabkan munculnya retakan pada permukaan manusia es tersebut Namun retakan tersebut tidak berakibat fatal dan tidak dapat membuat manusia es tersebut kehilangan kekuatan tempurnya Melihat empat manusia es lagi bergegas ke arahnya, mata Luan menjadi dingin, dan dia tidak lagi ragu-ragu untuk menembakkan telapak tangannya Kemarahan lautan Luan berteriak, dan dalam sekejap, air laut setinggi hampir seratus kaki mengalir ke segala arah Dan ombak besar segera menenggelamkan seluruh manusia es di sekitarnya Air laut menyebar dengan cepat ke sekeliling, dan ketika mencapai batas yang bisa dicapai Luan, air itu telah menutupi puluhan manusia es Mengembun Luan berteriak Dalam sekejap, air laut mengembun dengan cepat dan menyebar dengan kecepatan yang sulit dicapai dengan mata telanjang Segera, lapisan es besar terbentuk di sekitar mereka, dan cahaya dingin sebening kristal bahkan lebih terang daripada gletser di sekitarnya, dan udara dingin bahkan lebih menakutkan Iceman, yang membeku di dalamnya, segera kehilangan seluruh kekuatannya dan tidak bisa bergerak ke dalam Luan menghela nafas lega saat melihat ini Selama urat of the sea masih berguna, tidak akan terlalu merepotkan untuk menjebak manusia es ini Berdiri di atas es, Luan menoleh untuk melihat pertempuran di kejauhan Dibandingkan dengan medan perang di mana dia berada, situasi di kejauhan jauh lebih menyedihkan Ketiga wanita itu semuanya tidak sadarkan diri, dan keempat pria itu berjuang untuk melawan Namun, apa yang disebut perlawanan itu berbeda dengan menggunakan teknik surgawi untuk menyerang manusia es dan mendorong mereka menjauh Manusia es ini tidak terluka sama sekali Sebaliknya, semakin banyak manusia es berkumpul di sekitar mereka, dan kekuatan keempat orang itu menjadi semakin sulit untuk didukung Luan mengerutkan alisnya, jika dia ingin membantu seseorang, dia harus berusaha sekuat tenaga Tidak peduli apa, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan jenisnya sendiri dibunuh oleh binatang lain Dia berlari liar di atas es, melompat, menginjak kepala manusia es, dan bergegas menuju tujuh orang yang dikepung Namun, Luan butuh waktu untuk bergegas Saat ini, mereka tidak bisa lagi menahan kekuatan manusia es di sekitar mereka Akhirnya, manusia es ini datang ke hadapan mereka Liu Su memiliki atribut guntur, Yan Hao memiliki atribut logam, dan Su Seng memiliki atribut api Mereka bertiga hanya bisa gigit peluru dan bertarung melawan manusia es di depan Guo Jie terus menyembuhkan mereka bertiga dari belakang Awalnya, mereka bertiga yang memiliki atribut kuat seharusnya seperti ikan di air dalam situasi jarak dekat Namun saat menghadapi manusia es ini, mereka semua merasa putus asa Pedang emas Yan Hao menebas tubuh manusia es dan hanya bisa meninggalkan bekas dangkal di tubuh manusia es Sebaliknya, manusia es tidak peduli dan langsung mengangkat tangannya untuk meraih pedang emas Manusia es, yang tidak takut dengan pedang itu, menarik pedang emas dan dengan paksa menarik Yan Hao Ketika Yan Hao melihat ini, dia melepaskannya dan membiarkan senjatanya diambil Iceman menjabat tangannya, melemparkan pedang emas jauh-jauh, dan dengan cepat berlari ke depan Yan Hao, dan meninju ke arah kepala Yan Hao Yan Hao jelas menjadi bingung setelah senjatanya diambil dan secara naluriah mengangkat tangannya untuk melawan Dia melihat tinju Iceman memukul lengannya yang melawan dengan keras, dan segera lengannya hampir mati rasa dan dia hampir kehilangan kesadaran, dan tubuhnya segera terjatuh dan terbanting ke sumber es arktik di belakangnya Engah! Setegup darah mengalir keluar dari mulut Yan Hao dan disemprotkan ke lengannya Pelindung lengan di depan lengannya telah penyok seluruhnya Jika bukan karena perlindungan pelindung lengan, kedua lengannya akan patah oleh pukulan ini Meski ada perawatan Guo Jie, lengan Yan Hao masih gemetar dan lengannya tidak berguna Bagaimana dia bisa bertarung di pertempuran berikutnya? Di sisi lain, Su Seng dan Liu Su tidak jauh lebih baik, bahkan lebih buruk lagi Atribut metal setidaknya memiliki pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri Sedangkan atribut api dan petir tidak memiliki pertahanan sama sekali Pukulan dan tendangan manusia es ini semuanya diblok oleh mereka Dan setelah dua atau tiga pukulan, anggota tubuh mereka merasakan sakit yang luar biasa dan mereka semua kehilangan kesadaran Kedua manusia es itu masing-masing mengayunkan pukulan ke arah Su Seng dan Liu Su Yang telah kehilangan kemampuan untuk melawan, dan semuanya menghantam dada dan hati mereka Mereka berdua mengerang, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk meratap Dan mereka merasakan ki seluruh tubuh mereka benar-benar menghilang, dan mereka kehilangan semua kekuatan mereka Dan mereka menghantam sumber es arktik di belakang mereka seolah-olah mereka akan segera tiba Untuk mati Engah Engah Darah mengucur dari mulut mereka, dan keduanya langsung jatuh ke tanah seolah-olah sudah mati, tidak bergerak Guo Jie terkejut melihat ini, sebagai guru surgawi atribut kayu, bagaimana dia bisa menahan serangan manusia es ini Dia dengan cepat menyembuhkan Yan Hao sambil melepaskan cabang besar untuk menahan serangan manusia es ini Tapi kekuatan manusia es ini terlalu besar, dan mereka menghancurkan dahan-dahan itu dengan satu pukulan Dan pada saat yang sama, mereka melukai Yan Hao lagi dengan serius dengan tiga pukulan dan dua tendangan Dan dia jatuh ke tanah di ambang kematian Dari tujuh orang, hanya Guo Jie yang tersisa berdiri, tetapi dia menggigil, melihat manusia es di sekitarnya semakin dekat Dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan Guo Jie adalah orang yang introvert, tidak suka berbicara, dan bahkan sedikit pengecut Meskipun dia adalah seorang fanatik seni bela diri, dan hanya ingin berkultivasi, hal itu tidak bisa menyembunyikan sifat pengecutnya Melihat manusia es itu berjarak kurang dari sepuluh kaki darinya, dia bahkan tidak berani bergerak, dan hanya bisa menyaksikan manusia es itu semakin dekat Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul setengah kaki di depannya, menghalangi jalan manusia es Itu adalah Luan, yang akhirnya tiba di sini setelah beberapa saat melakukan perjalanan tanpa henti Gunakan tanaman merambat, Luan segera berteriak, kelilingi kalian semua dengan tanaman merambat, dan serahkan sisanya padaku Saat Guo Jie melihat Luan muncul, kegembiraan di hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata Perasaan ini seperti melihat dewa turun dan keajaiban terjadi dengan matanya sendiri Dia, yang sudah bersiap untuk mati, tiba-tiba menyulut harapan Mendengarkan kata-kata Luan, dia dengan cepat mengepung tubuh ketujuh orang itu dengan tanaman merambat Melihat manusia es yang sudah bergegas di depannya, Luan hanya bisa menembak dengan cepat dan mengusir manusia es di depannya sebelum dia bisa menggunakan urat off the ocean Lima pasien yang paling dekat dengan Luan meninju dan menendang Luan secara bersamaan Luan menemukan sudut yang tepat untuk menghindar dengan cepat, dan pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan untuk membuat manusia es ini mengubah arah tangan dan kaki satu sama lain untuk menyerang lawan Hanya dalam empat gerakan, lima manusia es di depan Luan semuanya terlempar dan menghantam manusia es di belakangnya Ledakan Manusia es itu dihadang, dan Luan menarik nafas, dan segera berteriak, urat off the ocean Ledakan Air laut kembali menyebar, menyapu seluruh manusia es di depannya Karena semua manusia es di dataran menyerang tujuh orang, setengah dari manusia es berkumpul di sini Urat off the ocean menelan semuanya secara langsung dan kemudian membekukan semuanya Setelah menggunakan urat off the ocean dua kali, lebih dari separuh dari ratusan manusia es telah terbunuh, dan separuh lainnya berada di belakang sumber es arktik Tentu saja Luan tidak akan membiarkan mereka pergi Dia melompat ke atas es dan terbang ke udara setinggi ratusan kaki Melihat ke bawah ke separuh manusia es lainnya yang telah berkumpul sepenuhnya, dia menggunakan roda takdirnya lagi dan berteriak, urat off the ocean Ledakan Air laut mengalir keluar, menelan separuh terakhir manusia es dan membekukan semuanya menjadi es Pada titik ini, hampir 400 manusia es semuanya terbunuh, dan Luan, yang telah menggunakan urat off the ocean tiga kali berturut-turut, juga merasakan kekosongan di tubuhnya Dia jatuh dari langit dengan lemah dan mendarat di lapisan terakhir es yang terkondensasi Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi Luan tidak tahu apakah itu karena lapisan esnya terlalu berat dan permukaan es yang retak tidak dapat menopangnya, atau karena alasan lain, tapi dia tiba-tiba merasakan perasaan tidak berbobot saat dia menginjaknya Lapisan es Ledakan Sebuah kawah yang sangat besar muncul, dan lapisan es yang dibentuk oleh es beku yang mendalam dan Luan yang berdiri di atasnya segera jatuh Luan terkejut, dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan dua helai divine ki meledak, menjerat sumber es arktik di kejauhan Di sini, hanya sumber es arktik yang bisa menjeratnya Selama dia bisa menjeratnya, dia bisa diselamatkan Ki ilahi sangat cepat, terbang menuju sumber es arktik yang masih berada di permukaan es Dengan kecepatan ini, Luan memperkirakan dia bisa menjerat sumber es arktik dan diselamatkan Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya Saat ki ilahi Luan mengelilingi sumber es arktik dan hendak menjeratnya, tubuh Luan tiba-tiba bergetar dan jantungnya menegang Karena dia melihat manusia es yang terjebak di celah bawah permukaan es dan tidak bisa keluar Karena keruntuhannya, manusia es itu terbebas dan melompat ke udara, bergegas ke arahnya Luan, yang berada di udara, hanya bisa mengulurkan satu tangannya dan dengan cepat melepaskan api suci surga ke sembilan ke bawah Dengan bantuan serangan balik, dia naik, mencoba menghindari serangan manusia es Suara mendesing Akhirnya, ki ilahi menyelimuti sumber es arktik Tubuh Luan yang sedang bangkit pun berhasil menghindari serangan manusia es tersebut, membuatnya berpikir bahwa ia berhasil melarikan diri Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat hatinya menjadi dingin Manusia es itu menyapu kakinya, meraih pergelangan kakinya dengan tangannya, dan menarik tubuhnya ke bawah dengan seluruh kekuatannya Dalam sekejap, ki ilahi yang awalnya dengan tergesa-gesa dipatahkan Luan, yang telah kehilangan semua harapan, hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan melihat dirinya terjatuh Jatuh ke dalam jurang yang sangat gelap 1169 Setelah hembusan angin berlalu, seluruh gletser menjadi sunyi Langit berwarna biru dan tanah kosong Semua manusia es membeku tak bergerak di deep ice, dan tepat di depan manusia es Semua orang terjepit di tengah es dan sumber es arktik Sekarang satu-satunya yang tidak terluka dan satu-satunya yang masih terjaga adalah Guo Jie Setelah menunggu lama untuk memastikan tidak ada gerakan, dia akhirnya melepaskan ikatan tanaman merambat di sekitarnya Setelah dilepas, es di depannya langsung mengeluarkan udara dingin yang mengerikan, yang membuatnya bergidik hebat Ketika dia melihat manusia es yang terperangkap di dalam es masih dalam posisi maju Dia terkejut, dan seluruh tubuhnya mundur ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa mereka bersandar pada sumber es arktik Tetapi ketika dia menemukan bahwa manusia es ini tidak dapat bergerak dan tidak dapat melarikan diri dari es, dia perlahan-lahan menghela nafas lega Dia segera melihat ke enam temannya yang jatuh ke tanah di sekitarnya, dan semuanya tidak sadarkan diri Meskipun dia ingin segera melarikan diri dari sini, dia juga tahu bahwa jika dia tidak menyelamatkan orang-orang ini, mustahil baginya, seorang guru surgawi atribut kayu, untuk meninggalkan sumber es arktik Melihat cedera enam orang di sekitarnya, cedera Zou Yan dan Zou Ru adalah yang kedua, dan cedera Su Seng dan Liu Su adalah yang paling serius Itu adalah naluri pertama Guo Jie untuk menyelamatkan mereka yang terluka paling parah atau bahkan dalam bahaya kehilangan nyawa Dia segera mendatangi Su Seng dan Liu Su, dan segera lampu hijau rumput muncul Cahaya itu dibagi menjadi beberapa bagian dan masuk ke bagian tubuh kedua orang yang berbeda, dengan cepat menyembuhkan mereka Namun, kurang dari tiga napas setelah perawatannya, suara lemah tiba-tiba terdengar dari belakangnya Tolong aku Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Guo Jie, dan dia secara naluriah bergegas maju untuk menghindar, dan pada saat yang sama berbalik untuk melihat ke belakang Ketika dia menemukan bahwa itu adalah suara Yan Hao, yang bersandar pada sumber es arktik dan tidak dapat bergerak, dia merasa lega Selain ketiga wanita itu, luka Yan Hao adalah yang paling ringan Bagaimanapun, dia memiliki baju besi untuk melindungi tubuhnya Meski begitu, lengannya patah di banyak tempat Tulang dada dan tulang rusuknya juga patah Sangat tidak nyaman jika organ dalamnya berdarah Namun, dia masih memiliki tubuh guru surgawi tingkat 6 Vitalitasnya yang kuat mencegahnya pingsan Darah terus mengalir keluar dari mulutnya saat dia berbicara Guo Jie buru-buru berlari ke sisi Yan Hao Setelah memeriksa luka Yan Hao, dia menghela nafas lega Meskipun luka Yan Hao serius, dia tidak akan mati dalam waktu singkat Sebaliknya, jika Suseng dan Liu Su tidak ditangani secepatnya Mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar Dia segera berkata, tunggu aku Keduanya lebih serius, aku akan pergi dan menyelamatkan mereka dulu Dengan itu, Guo Jie berbalik untuk pergi Melihat ini, Yan Hao dengan susah payah mencoba mengangkat tangannya Tetapi dia tidak bisa mengangkat tangannya sama sekali Guo, Jie, Yan Hao mencoba yang terbaik untuk berteriak Suaranya sangat serak Darah mengucur dari mulutnya seperti air mancur Guo Jie terkejut Jangan bicara, Guo Jie buru-buru berhenti dan berkata kepada Yan Hao Jika tidak, itu akan mempengaruhi organ dalammu Namun, Yan Hao tidak mendengarkannya Matanya yang lemah penuh energi saat dia berkata Jika kamu menyelamatkannya, bagaimana kamu ingin membagi sumber S Utara Ekstrim? Mendengar ini, tubuh Guo Jie bergetar Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Yan Hao Dia tidak menyangka Yan Hao masih memikirkan masalah ini saat ini Yan Hao mengertakkan gigi Darah mengalir keluar dari celah selah giginya Ia memelototi Guo Jie dan berkata dengan sengit Sumber S Utara Ekstrim hanya cukup untuk dua orang Itu bisa membuat kita berdua menjadi guru surgawi tingkat tujuh Namun, jika digunakan oleh tujuh orang Tak seorang pun akan mendapat manfaat apapun Jika Anda menyembuhkan saya Tidak akan sulit bagi kami berdua Untuk meninggalkan wilayah Laut Utara Ekstrim Saat kita kembali ke delapan benua kuno Kita semua akan menjadi guru surgawi tingkat tujuh Bukankah itu hal yang bagus? Mendengar perkataan Yan Hao Tubuh Guo Jie bergetar Dia ragu-ragu Dalam hatinya, Xu Seng lah yang memintanya untuk ikut dalam perjalanan ini Dia selalu memperlakukan Xu Seng sebagai kakak laki-lakinya Hari ini, Xu Seng berada tepat di depannya dan tidak menyelamatkannya Bagaimana dia bisa melakukan itu? Guo Jie Jika kamu menyelamatkan Xu Seng Dia pasti akan membiarkanmu menyelamatkan semua orang Pada saat itu, kita tidak akan bisa mendapatkan apapun Yan Hao mengatupkan giginya Menahan rasa sakit dan berkata dengan galak Mengapa kamu datang ke sini? Bukankah menjadi guru surgawi tingkat tujuh? Selama Anda menjadi guru surgawi tingkat tujuh Anda akan menjadi saudaranya Bukankah itu hal yang hebat? Mendengar perkataan Yan Hao Hati Guo Jie menegang Dia tampak ragu-ragu Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya pada Yan Hao Saya ingat Bukankah kamu bersumpah bersaudara dengan saudara Yan Hao? Apakah kamu benar-benar tega membiarkan aku tidak menyelamatkannya? Di dunia ini, yang lemah adalah mangsa dari yang kuat Pemenangnya adalah raja Yan Hao mengertakkan gigi dan berkata Para ahli yang tinggi dan perkasa itu Siapa di antara mereka yang tidak menginjak mayat untuk sampai ke tempat mereka berada? Bukankah mereka sudah membunuh orang yang mereka cintai? Ini adalah semacam pilihan Jika Anda ingin menjadi seorang ahli Anda harus mengabaikan segalanya dan tidak memiliki pikiran yang mengganggu Mendengar kata-kata Yan Hao Hati Guo Jie menjadi kacau Dia melihat kelima mayat di sekitarnya dan tidak tahu harus berbuat apa Wajahnya sangat pucat Guo Jie Tiba-tiba, Yan Hao berteriak Bahkan darahnya muncrat ke pakaian Guo Jie Dia berteriak Tidakkah kamu ingin menjadi seorang ahli dan menjadi guru surgawi tingkat 6 selama sisa hidupmu? Begitu dia mengatakan itu Tubuh Guo Jie gemetar dan matanya melebar Benar, dia datang ke sini untuk mengambil langkah maju Dia adalah seorang fanatik seni bela diri dan terobsesi dengan kultivasi Dia ingin menjadi semakin kuat Begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa mengalahkannya Dengan begitu, dia tidak akan menjadi pengecut dan tidak ada yang berani menindasnya Melihat mata Yan Hao menatapnya, Yan Hao mengertakkan gigi Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia segera mengangkat telapak tangannya Lampu hijau menutupi tubuh Yan Hao Kekuatan penyembuhan yang kuat menyelimuti Yan Hao Menghilangkan rasa sakit di sekujur tubuhnya Merasakan kekuatan hidup yang kuat, Yan Hao akhirnya mengerang nyaman Guo Jie akhirnya dibujuk olehnya Tidak ada jalan lain Godaan untuk menjadi guru surgawi tingkat 7 terlalu kuat Mereka dapat mencapai keadaan mereka saat ini karena mereka sangat percaya dan baik hati Masing-masing dari mereka telah membunuh banyak orang dan tidak peduli dengan beberapa nyawa lagi Mereka hanya peduli untuk hidup lebih lama dan melangkah lebih jauh Itulah yang mereka pedulikan Atau bisa dikatakan bahwa semua guru surgawi peduli Kalau tidak, apa gunanya berkultivasi? Kekuatan Guo Jie berada pada tahap akhir level 6 Ditambah dengan teknik penyembuhan surgawi tingkat 6 yang kuat Kecepatan penyembuhannya sangat cepat dan efeknya sangat jelas Di bawah perawatannya, tulang Yan Hao yang patah perlahan pulih dan tersambung kembali sedikit demi sedikit Tulang yang patah juga mulai sembuh Organ dalam yang tertusuk patah tulang juga diperbaiki Untungnya, hanya ada dua tusukan, dan retakan tersebut tidak berakibat fatal Perawatannya tidak merepotkan Setelah 15 menit, semua tulang yang patah di tubuh Yan Hao telah tersambung kembali Tubuhnya sudah bisa bergerak sedikit Setelah 30 menit, patah tulang Yan Hao setengah sembuh Organ dalamnya juga diperbaiki Dia bisa bergerak dengan bebas Kekuatannya juga setara dengan 60% hingga 70% dari kekuatan puncaknya Merasakan kekuatan kembali ke tubuhnya Yan Hao mengepalkan tinjunya dan meraung keras Raungan ini menggetarkan telinga Guo Jie hingga terasa sakit Dia segera berkata, pelankan suaramu Bagaimana jika kamu menarik binatang aneh lainnya? Yan Hao berhenti mengaum dan menoleh untuk melihat Guo Jie Ketika Guo Jie melihat mata Yan Hao yang seperti serigala Tubuhnya bergetar hebat Dia segera menghindar dan berkata dengan ketakutan Kamu, kamu tidak akan mengambil tindakan terhadapku Dan mengambil sumber es utara ekstrim untuk dirimu sendiri, kan? Melihat penampilan Guo Jie yang ketakutan Yan Hao mencibir di dalam hatinya Dia benar-benar ingin membunuh Guo Jie Tapi tidak sekarang Apapun yang terjadi, dia harus menunggu sampai mereka meninggalkan wilayah laut utara ekstrim Dalam perjalanan keluarnya Sangatlah penting untuk memiliki guru surgawi yang menyembuhkan Yan Hao tersenyum dan berkata kepada Guo Jie Anda dapat yakin Sekarang kita berdua berada di perahu yang sama Bagaimana saya bisa mengambil tindakan terhadap Anda? Selain itu, sumber es utara ekstrim ini cukup untuk kita berdua Saya tidak bisa menggunakan semuanya sendiri Setelah saya menjadi guru surgawi tingkat 7 Hal ini tidak akan berguna Saya berpikir bahwa setelah kita menjadi guru surgawi tingkat 7 Kita dapat membangun tanah suci bersama Mendengar kata-kata Yan Hao, Guo Jie merasa lega Dia melihat kelima orang yang tergeletak di tanah dan berkata Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yan Hao melihat kelima orang di tanah dan berpikir keras Dia tidak memikirkan hal ini sebelumnya Tetapi sekarang dia benar-benar perlu memikirkannya Su Seng dan Liu Su secara alami harus mati Tetapi tiga wanita cantik lainnya Yan Hao memandang kedua saudara perempuan itu Zhou Yan dan Zhou Ru Mereka adalah saudara kembar yang selalu dia idamkan Melihat kedua wanita yang benar-benar tidak sadarkan diri Yan Hao menunjukkan senyuman cabul dan hendak berjalan ke arah mereka Namun, saat dia mengambil langkah pertama Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya Guo Jie, selamatkan aku 1170 Suara lemah terdengar Menyebabkan tubuh Yan Hao dan Guo Jie gemetar Mereka segera menoleh untuk melihat Suara itu berasal dari Su Seng Dia terbaring di atas es Dan udara dingin terus menyerang tubuhnya Dia sangat kesakitan karena lukanya yang serius Alasan mengapa dia bisa bangun adalah karena Raungan Yan Hao telah membangunkannya dari komanya Dia bukan satu-satunya yang terbangun Liu Su, yang terbaring tidak jauh, juga terbangun Situasinya sama dengan situasi Su Seng Dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk mengangkat kepalanya Guo Jie tiba-tiba panik Orang-orang ini masih belum sadarkan diri Itu adalah satu hal jika dia tidak menyelamatkan mereka Tetapi orang-orang ini bangun dan menatapnya Jika dia tidak menyelamatkan mereka Dia akan merasakan tekanan yang besar Melihat Su Seng dan Guo Jie menatapnya Dengan mata menyakitkan, hati Guo Jie melembut Dan keberanian yang baru saja dia panggil menghilang Dia berdiri di tempatnya dan ragu-ragu Dia menoleh dan menatap Yan Hao dengan tatapan bertanya dan memohon Namun, mata Yan Hao sedingin es Tanpa sedikitpun kebajikan Khawatir Guo Jie akan mengkhianatinya Dia bergegas ke Liu Su Yang paling dekat dengannya Dan menendang tulang rusuk Liu Su Dalam sekejap, tubuh Liu Su terbang dan menabrak deep ice Bang! Liu Su tidak bisa mengelak sama sekali Setelah mengenai es, dia berbaring di tanah Setelah erangan teredam, darah mengalir keluar dari mulutnya seperti sungai Matanya berangsur-angsur kehilangan cahayanya Dan dia hanya selangkah lagi dari kematian Melihat ini, Su Seng, yang terbaring di tanah, terkejut Dia menatap Yan Hao dan berusaha bertanya Yan Hao, apa yang kamu lakukan? Yan Hao berbalik dan mencibir pada Su Seng Dia berkata, apa yang saya lakukan? Dia melawanku lagi dan lagi Tentu saja aku ingin dia mati Saya tidak hanya ingin dia mati, tetapi saya juga menginginkan sumber es utara yang ekstrim Yan Hao, ketika Su Seng melihat penampilan menakutkan Yan Hao Dia sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah Dia dan Yan Hao bersumpah bersaudara Dia pikir Yan Hao terlalu keras kepala, tapi dia bukan orang jahat Namun setelah melihat pemandangan ini, dia menyadari bahwa dia salah Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Su Seng berkata dengan sedih sambil menahan darah di mulutnya Jangan bilang kamu akan membunuhku juga Mendengar pertanyaan Su Seng, hati Yan Hao menegang Hatinya melunak sesaat, tapi itu hanya sesaat Seringai di wajahnya menjadi lebih jelas Dia mengangkat alisnya dan berkata Kakak, kamu mengatakan bahwa jika kamu ingin menjadi kuat Seringkali kamu harus melawan hatimu sendiri Sekarang, aku tidak punya pilihan Kakak, kamu tidak akan mati Setidaknya di hatiku, kamu tidak akan mati Kematianmu akan menjadi langkah bagiku untuk maju Aku akan mengingatmu selamanya Anda Ketika dia mendengar Yan Hao mengucapkan kata-kata seperti itu Tubuh Su Seng tiba-tiba menjadi kacau Dia memuntahkan seteguk darah Vitalitasnya dengan cepat memudar Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah Beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu Kakak, lihat betapa sakitnya kamu Yan Hao berjalan ke sisi Su Seng dan berjongkok Dia melihat wajah Su Seng yang kesakitan dan berkata Sebagai saudaramu, aku akan melakukan satu hal baik terakhir untukmu Izinkan aku secara pribadi mengirimmu dalam perjalanan Dengan itu, Yan Hao tiba-tiba mengangkat tangannya Cahaya kemasan muncul di tangannya Itu membawa aura elemen logam yang kuat Dia hendak meninju kepala Su Seng Berhenti Tiba-tiba, teriakan tajam terdengar Menyebabkan tangan Yan Hao yang hendak mendarat segera berhenti Su Seng, yang mengira dia akan mati Menatap tinju Yan Hao Saat dia mendengar suara itu, tubuhnya bergetar hebat Dia berusaha menoleh untuk melihat orang di bawah kakinya Sayangnya, dia tidak bisa melakukannya Orang yang berbicara tidak lain adalah Nona Su Tidak hanya Nyonya Su yang terbangun Tetapi Zou Yan dan Zou Ru juga berangsur-angsur terbangun Namun, ketiganya sakit kepala Rasanya seperti orang biasa yang mengalami sakit kepala hebat setelah minum Mereka merasa lemah Serangan Divine Sense tidak mudah untuk dipulihkan Mereka bertiga bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap Mereka hanya bisa bangun dan duduk di tanah atau merangkak di tanah Suara tadi membangunkan mereka bertiga Yan Hao melihat pemandangan ini dan mengerutkan kening Meskipun ketiga wanita itu baru berada di tahap tengah level 6 Setelah mereka pulih sepenuhnya, mereka mungkin bisa bersaing dengannya Jika hati Guo Jie melunak lagi, dia akan mendapat masalah Dia harus mengakhiri ini secepatnya Yan Hao tidak ragu-ragu lagi Dia segera mengangkat tangannya dan meninju kepala Su Seng Nyonya Su melihat ini dan berteriak Yan Hao, apa yang kamu lakukan? Namun, suaranya tidak bisa menghentikan tindakan Yan Hao Bang Tubuh Yan Hao terbang mundur dalam sekejap Menabrak es di belakangnya Meskipun dia tidak menderita luka apapun Dia masih menatap Zhou Yan di depannya dengan wajah penuh kebencian Zhou Yan lah yang menyerang Dia adalah seorang guru surgawi berelemen petir Dia menggunakan kekuatan guntur dan kilat untuk mengusirnya melintasi angkasa Zhou Yan jelas sangat kesakitan setelah serangan itu Dia berlutut di tanah Yan Hao memandang wanita itu dengan kebencian di hatinya Dia tiba-tiba mengeluarkan tiga pil penyembuh dari cincinnya dan menelan semuanya sekaligus Nyonya, nyonya, Su Seng berteriak kesakitan Ia tidak memiliki keinginan untuk hidup Namun ketika mendengar suara istrinya, keinginannya untuk hidup langsung tersulut Dia tidak ingin mati Dia tidak bisa meninggalkan dunia ini dan membiarkan istrinya hidup sendiri Nona Suburu-buru berlari menuju Su Seng Namun, dia tersandung dan hampir merangkat ke arah Su Seng sambil berlutut Dia melihat keadaan Su Seng yang menyedihkan dan air mata mengalir di wajahnya Hatinya sangat kesakitan Dia menyentuh pipi Su Seng dan menangis Kamu tidak bisa mati Kamu tidak bisa mati Tiba-tiba, Nyonya Su menatap Guo Jie dan berteriak Tunggu apa lagi? Datang dan selamatkan dia Guo Jie panik saat dia ditatap oleh Lady Su Dia sangat menghormati Su Seng dan memperlakukannya sebagai kakak laki-laki Tentu saja, dia juga memperlakukan Lady Su sebagai saudara iparnya yang sebenarnya Dia benar-benar bingung dan secara naluriya ingin berjalan ke depan Namun, pada saat ini, Yan Hao pindah Dia segera bergegas ke depan mereka berdua dan menjambak rambut Nyonya Su dan menariknya menjauh dari Su Seng Apa yang sedang kamu lakukan? Mata Su Seng hampir keluar dari rongganya saat melihat ini Dia adik iparmu Ipar, Yan Hao mencibir dan menatap Lady Su di tangannya Dia berkata dengan dingin Katakan pada kakakku, apa yang telah kamu lakukan padaku selama ini? Betapa bahagianya kamu saat kamu memuaskanku di bawah selangkanganku Ketika mereka berempat mendengar ini, mereka semua tercengang Guo Jie, Zhou Yan, dan Zhou Ru semuanya memandang Yan Hao dengan kaget Mereka tidak percaya bahwa Nona Su yang terpelajar dan berakal sehat akan melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap Yan Hao Su Seng juga tidak mempercayainya Dia dengan marah berteriak pada Yan Hao Yan Hao Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Yan Hao memandang Su Seng di bawah kakinya dan mencibir Kalau begitu aku akan memberitahumu Apakah dia memiliki tanda lahir di dada kirinya dan dua tahi lalat di pantatnya? Begitu dia mengatakan ini, tubuh Su Seng bergetar hebat Dia tiba-tiba terdiam, dan hanya kebingungan dan kepanikan yang tersisa di wajahnya Tidak, tidak, Nona Su memandang Su Seng dan menangis dengan sedihnya Aku mencintaimu, itu kamu Melihat penampilan Lady Su, Yan Hao semakin marah Dia sangat marah karena wanita ini telah menyenangkannya berkali-kali Tetapi dia masih memiliki Su Seng di dalam hatinya Ini merupakan pukulan besar bagi harga dirinya Jalang, Yan Hao sangat marah sehingga dia menamparkan wajah Nyonya Su dan menghentikan tangisan Nyonya Su Sudut mulutnya berdarah dan wajahnya bengkak Bang! Yan Hao menjambak rambut Lady Su dan menekan Lady Su di depan Su Seng Dia berkata dengan keras, apakah kamu tidak mencintainya? Baiklah, aku akan membiarkan dia mati di depanmu sekarang Tidak, tidak, Nyonya Su tiba-tiba menangis lagi dan berkata, Yan Hao Karena aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun, bunuh aku Jangan bunuh dia Apakah begitu? Kenapa aku tidak melihat kamu begitu setia saat kita di tempat tidur? Kamu masih berpura-pura bahkan ketika kamu sudah mati Untuk apa kamu berpura-pura? Yan Hao sangat marah sehingga dia berteriak pada Nyonya Su Karena kalian berdua sangat ingin mati, saya akan memenuhi keinginan kalian Dan membiarkan kalian berdua menjadi sejoli di kehidupan kalian selanjutnya Tidak, Lady Su tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu Tapi dia tiba-tiba mendorong Yan Hao menjauh Yan Hao tidak bereaksi tepat waktu dan menghantam es di belakangnya Lady Su segera mengeluarkan ramuan dari cincinnya Dan memasukkannya ke dalam mulut Su Seng dengan panik Dia berkata dengan sedih dan cemas Suamiku, minumlah ramuan itu Kamu akan baik-baik saja setelah meminum ramuan itu Namun, ketika Nyonya Su memasukkan ramuan itu ke dalam mulut Su Seng yang terbuka Dia menemukan bahwa mulut Su Seng tidak bergerak sama sekali Dia tidak punya niat untuk mengunyah atau menelan Tubuh Lady Su bergetar hebat Dan dia menatap wajah Su Seng Tidak hanya dia tercengang Bahkan Guo Jie, yang telah menonton dari samping, juga tercengang Mata Su Seng terbuka lebar Dan tatapannya benar-benar kosong Wajah galaknya masih dipenuhi rasa sakit Putus asa, dan tidak percaya Dia sudah mati Dia marah sampai mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!